Ketika mereka berdua masuk, tatapan Qin Fei yang tertuju pada orang di depannya. Orang ini hanyalah Kaisar Tempur Bintang 5. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berarti. Namun, aura yang dia pancarkan seperti seorang raja, tidak mungkin untuk mengabaikannya. Yang terpenting, Qin Fei yang merasakan aura yang sangat familiar dari orang ini. Itu adalah aura seorang Kaisar yang samar-samar terlihat. Tanpa keraguan, orang di depannya adalah Pangeran Pertama Kekaisaran Qin Besar saat ini. Pada saat yang sama, Pangeran Pertama juga sedang menilai Qin Fei yang awalnya murni karena penasaran. Namun secara bertahap, jejak kecurigaan muncul di matanya. Mengapa Qin Fei yang ini memberinya rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan? Deja vu. Orang di belakangnya memasuki ruangan dan segera berbalik untuk menutup pintu. Lalu, dia melepas topengnya. Siapa lagi selain Su Ge Ming Yang? Dia memandang Qin Fei yang dan menangkupkan tangannya. Saudara Qin, kita bertemu lagi. Qin Fei yang berdiri dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Ini adalah. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Pangeran Pertama. Su Ge Ming Yang berjalan ke sisi Pangeran Pertama dan memperkenalkannya. Ini Yang Mulia Pangeran Pertama. Yang Mulia, ini Qin Fei yang. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Jadi, Yang Mulia Pangeran Pertama. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Saudara Qin, apa yang kamu katakan? Saya agak kurang ajar datang tanpa diundang. Saya harap Saudara Qin tidak keberatan. Pangeran Pertama tersenyum. Saat dia berbicara, dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan dengan senyuman tipis. Qin Fei yang sangat akrab dengan wajah ini. Karena, ketika Qin Fei yang diusir dari ibu kota kekaisaran, Pangeran Pertama sudah berusia 17 atau 18 tahun. Fitur wajahnya hampir diperbaiki. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Sekilas dia bisa dikenali. Tapi bisakah Pangeran Pertama mengenalinya? Jika dia mengenalinya, bagaimana reaksinya? Suasana hati Qin Fei yang saat ini agak rumit. Dia membenci orang ini dari lubuk hatinya. Tapi bagaimanapun juga, orang ini tetaplah Saudara tirinya. Melihat Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa, Pangeran Pertama mengerutkan kening. Dia melirik ke arah Luhong dan bertanya sambil tersenyum, apakah saat ini tidak nyaman bagi Saudara Qin? Jika demikian, maka saya akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Jika ada kesempatan lagi, saya akan datang dan mengunjungi Saudara Qin lagi. Tidak-tidak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, takdirlah yang mempertemukan kita. Yang mulia, tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Pangeran Pertama tertawa keras dan melangkah ke ruang teh. Dia menganggup pada Luhong dan duduk di kursi. Zuge Mingyang juga masuk ke ruang minum teh, tapi dia tidak duduk. Dia memilih untuk berdiri di samping Pangeran tertua. Qin Fei yang menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Suge, ada tempat duduk di sini, mengapa kamu berdiri? Jika orang lain melihat Anda seperti ini, mereka pasti akan membicarakan saya di belakang dan mengatakan bahwa saya bukan Tuan Rumah yang baik. Pangeran Pertama menambahkan, Benar, Saudara Suge. Tidak ada orang luar di sini. Mari kita duduk dan berbicara. Baiklah. Suge Mingyang memandang Qin Fei yang dengan penuh arti dan duduk di samping Pangeran Pertama. Qin Fei yang tertawa dan dengan santai duduk di hadapan keduanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Luhong, tuangkan teh untuk mereka. Oke. Luhong berjalan ke meja teh dan mengambil teko. Dia mengeluarkan dua cangkir teh bersih, mengisinya dengan teh, dan mendorongnya ke depan Pangeran Pertama dan Suge Mingyang. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Yang mulia, Saudara Suge, saya mendengar dari pelayan bahwa ini adalah teh terbaik di Fragran Munin. Bantu saya mencicipinya. Apakah dia berbohong kepada saya? Suge Mingyang mengambil cangkir teh dan mengendusnya. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya dan menyesapnya. Setelah mencicipinya dengan hati-hati beberapa saat, Suge Mingyang meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, Dia tidak berbohong padamu. Ini memang teh terbaik di Fragran Munin. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Apa nama teh ini? Nama tehnya. Suge Mingyang tercengang. Dia mengira Qin Fei yang akan menanyakan tujuan kunjungan mereka. Dia tidak menyangka akan menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak penting. Qin Fei yang berkata dengan sedikit kecewa, Saudara Suge, kamu tidak tahu. Tentu saja saya tahu. Teh ini disebut teh embun wangi. Daun teh ditanam secara pribadi oleh Fragran Munin. Air yang digunakan untuk membuat teh ini juga merupakan embun yang dikumpulkan oleh Fragran Munin dari bunga pagi hari di alam liar. Oleh karena itu, teh ini memiliki aroma bunga yang samar. Jika dicicipi dengan hati-hati, Anda akan menemukan sedikit rasa manis. Suge Mingyang menjelaskan. Pantas saja rasanya enak sekali. Terbuat dari embun bunga. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Dia memperlihatkan ekspresi mabuk dan berkata sambil tersenyum, Luhong, jika kamu punya waktu, Pergilah ke alam liar dan kumpulkan embun dari bunga. Luhong memandang Qin Fei yang dengan curiga dan mengangguk. Oke. Dia juga tidak mengerti, Apa yang sedang dimainkan Qin Fei yang. Pangeran pertama, yang berdiri di samping, Juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Qin Fei yang, sebaliknya, terlihat santai. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata kepada Luhong, Pergi dan suruh pelayan menyiapkan anggur dan hidangan yang enak. Saya ingin menjamu pangeran pertama dan saudara Suge dengan baik. Oke. Luhong menjawab dan berbalik untuk keluar ruangan. Pangeran pertama mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. Nona, tunggu sebentar. Apa? Luhong berbalik dan menatapnya dengan bingung. Pangeran pertama hendak berbicara ketika Suge Mingyang mengirimkan suaranya kepadanya. Yang mulia, jangan gegabuh. Mendengar tentang hal itu. Pangeran pertama sedikit terkejut, Tetapi dia tidak menanyakan alasannya kepada Suge Mingyang. Dia tersenyum pada Luhong dan berkata, Saya tidak bisa menahan minuman keras saya dengan baik. Bawalah lebih sedikit anggur. Oke. Luhong mengangguk sebagai jawaban, Lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah Luhong pergi, Pangeran pertama memandang Suge Mingyang dengan bingung. Dengan kecerdasan orang ini, Mustahil dia tidak mengetahui tujuan kunjungan kita. Namun, Dia menghindari membicarakannya. Jelas dia bersaing dengan kita dalam hal kesabaran. Suge Mingyang diam-diam menjelaskan. Bersaing dengan kita dalam kesabaran. Pangeran pertama semakin bingung. Saya tahu apa yang yang mulia pikirkan. Jangan khawatir. Dia pasti ingin berhubungan baik denganmu. Kalau tidak, Dia tidak akan meminta kita tinggal untuk minum. Jika tebakanku benar, Di satu sisi, Dia ingin menggunakan waktu ini untuk mengenal kita lebih baik. Di sisi lain, Dia mungkin ingin mengambil inisiatif. Karena siapapun yang berbicara lebih dulu akan kehilangan inisiatif. Suge Mingyang diam-diam berkata, Jadi begitu. Pangeran pertama tiba-tiba tercerahkan. Dia diam-diam bersuka cita karena dia telah membawa wadah pemikir bersamanya. Kalau tidak, Jika dia datang sendirian, Dia pasti tidak akan bisa menahan diri dan berbicara terlebih dahulu. Qin Feiyang juga tahu bahwa keduanya sedang berkomunikasi secara diam-diam, Jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya meminum tehnya dengan tenang. Setelah mendengarkan penjelasan Suge Mingyang, Pangeran pertama terdiam beberapa saat, Lalu memandang Qin Feiyang dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Qin, Apakah saudara ke-13 saya datang untuk membuat masalah bagiannya? Anda lagi. Qin Feiyang terkejut. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Jika yang mulia tidak menyebutkannya, Saya akan melupakan satu hal. Apa itu? Keduanya memandangnya dengan curiga. Tepat sebelum Anda datang, Dua pria berjubah hitam datang mencari saya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengawal yang mulia Dan ingin membawa saya ke istana kekaisaran. Kata Qin Feiyang. Ada hal seperti itu. Pangeran pertama mengangkat alisnya. Ya. Qin Feiyang menganggup dan berkata, Jadi saya ingin bertanya apakah yang mulia mengirim seseorang. Sama sekali tidak. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang bingung. Kalau begitu, itu aneh. Siapa yang berani menyamar sebagai yang mulia? Ini. Pangeran pertama memandang Suge Mingyang. Suge Mingyang merenung sejenak dan berkata, Saya pikir itu adalah pangeran ke-13. Mengapa kamu mengatakan itu? Pangeran pertama mengerutkan kening. Karena Saudara Qin menyinggung perasaannya. Dia ingin menyingkirkan Saudara Qin. Tapi dia tidak sepenuhnya percaya diri, Jadi dia menyamar sebagai yang mulia. Jika dia gagal, Saudara Qin tidak akan mengira itu dia dan hanya akan mendatangimu. Dengan kata lain, Dia mencoba membunuh dua burung dengan satu batu Dan membuat perpecahan antara kamu dan Saudara Qin. Kata Suge Mingyang. Mendengar tentang hal itu. Mata Qin Fe yang menyipit. Dia sudah menebak niat pangeran ke-13. Orang ini memang layak menjadi jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran. Bajingan. Namun, pangeran pertama sangat marah. Dia sebenarnya berani membuat rencana melawannya. Dia benar-benar tidak tahu arti kematian. Yang mulia, Mohon tenang. Kamu tidak bisa berselisih dengan pangeran ke-13 tanpa bukti apapun. Suge Mingyang menyarankan. Saudara Suge benar. Jika kamu berselisih dengannya sekarang, Pangeran ke-13 pasti akan menuduhmu berusaha menyingkirkannya untuk menstabilkan posisimu sebagai putra mahkota. Meskipun Anda memiliki hati nurani yang bersih, Orang lain tidak akan berpikir demikian dan akan berpikir bahwa itu benar. Pada saat itu, Pasti akan berdampak negatif bagi Anda. Kinfe yang berkata dengan ringan. Suge Mingyang tersenyum dan berkata, Saudara Kin, Kamu benar-benar tepat sasaran. Aku mengagumimu. Kinfe yang berkata, Saya baru saja mengatakan, Yang mulia dan Saudara Suge, Jangan menganggapnya terlalu serius. Hanya ucapan biasa saja. Suge Mingyang menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia mengirimkan suaranya kepada pangeran pertama, Yang mulia, Jangan tertipu olehnya. Meskipun dia baru saja memasuki ibu kota kekaisaran, Dia telah mengetahui konflik antara berbagai faksi. Pangeran pertama tidak percaya. Perselisihan pribadi antara berbagai pangeran Telah terjadi selama bertahun-tahun, Dan bisa dikatakan saling terkait. Bahkan mereka yang tinggal di ibu kota kekaisaran Mungkin tidak mengetahuinya. Namun, Orang ini baru berada di ibu kota kekaisaran Selama sebulan dan sudah mengetahuinya. Pikirannya memang tidak sederhana. Pangeran pertama menjadi lebih bersemangat. Bakat seperti itu harus dibawa ke bawah komandonya. Dia memandang Kinfe yang dan berkata, Saudara Kin, Kamu tidak perlu peduli dengan pangeran ke-13. Apakah aku berani untuk tidak peduli? Dia seorang pangeran yang tinggi dan perkasa Dan aku hanyalah rakyat jelata yang miskin. Terlalu mudah baginya untuk berurusan denganku. Kinfe yang menghela nafas. Siapa yang mengatakan begitu? Selama Saudara Kin bersedia. Mulai hari ini dan seterusnya, Saudara Kin, Anda adalah tamu terhormat saya. Pada saat itu, Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Pangeran pertama mendengus. Pada saat yang sama, Dia secara resmi mengundang Kinfe yang. Dia masih belum bisa tetap tenang. Suge Ming yang menghela nafas. Namun, Dia tidak bisa menyalahkan pangeran pertama. Performa orang ini terlalu luar biasa. Tidak peduli siapa orang itu, Mereka tidak sabar untuk membawanya ke bawah komando mereka. 702. Kedua pangeran itu memandang Kinfe yang dengan penuh harap. Mereka cukup yakin dengan harga yang mereka tawarkan. Alasannya karena VIP mewakili orang yang paling dihormati di dunia. Hal itu mempunyai arti yang luar biasa. Terutama karena pangeran pertama adalah putra mahkota kekaisaran Kin besar saat ini. Hal ini membuat kata, Tamu kehormatan, Menjadi lebih bermakna. Jadi, Menurut pendapat mereka, Kinfe yang tidak punya alasan untuk menolak. Tapi Kinfe yang tidak mengatakan apapun. Saat ini, Luhong membuka pintu dan masuk. Di belakang Luhong, Ada lebih dari selusin pelayan. Semua orang memegang nampan di tangan mereka, Dan di atas nampan itu ada berbagai macam hidangan. Melihat ini, Pangeran pertama dan Zuge Ming yang buru-buru memalingkan muka, Tidak ingin dikenali oleh para pelayan. Setelah hidangan disajikan, Luhong memerintahkan para pelayan untuk pergi dan menutup pintu. Kinfe yang juga berdiri dan tersenyum. Mari kita bicara sambil makan. Dengan itu, Dia berjalan menuju meja makan. Ini, Pangeran pertama bingung dan menoleh untuk melihat Zuge Ming yang. Jangan khawatir. Orang ini tidak langsung menolak, Artinya dia masih mempertimbangkan. Zuge Ming yang berkata secara telepati. Pangeran pertama menghela nafas lega dan bertanya dengan suara rendah, Kalau begitu, Apakah Anda ingin menambahkan beberapa manfaat lainnya? Zuge Ming yang berkata, Kalau begitu beritahu saya dulu, Apa yang bisa Anda tambahkan? Pangeran pertama berkata, Misalnya, Kekayaan, Harta karun. Yang mulia, Anda terlalu meremehkannya. Dia bahkan bisa memurnikan pil yang menantang surga seperti pil potensial. Apakah dia kekurangan hal-hal ini? Zuge Ming yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pangeran pertama mengerutkan kening dan sedikit marah. Orang ini sepertinya terselubung dalam selubung misterius, membuat orang tidak dapat melihat ke dalam dirinya dari awal hingga akhir. Ayo kita minum bersamanya dulu. Zuge Ming yang berdiri dan mundur ke samping sambil tersenyum. Yang mulia, Mohon. Pangeran pertama meliriknya, berdiri, dan melangkah ke ruang makan. Kinfe yang berdiri di samping meja makan dan mengulurkan tangannya. Tolong duduk. Keduanya tersenyum dan duduk. Kinfe yang tidak ragu-ragu untuk duduk di kursi utama. Dia tersenyum dan berkata, Lu Hong, tuangkan anggurnya. Lu Hong dengan patuh mengambil kendi anggur dan mengisi cangkir anggur di depan tiga orang itu. Kinfe yang mengangkat cangkir anggurnya dan memandang pangeran pertama dan pangeran. Dia tersenyum dan berkata, Ini pertama kalinya aku kesini dan aku cukup beruntung bisa berkenalan dengan kalian berdua. Di masa depan, aku harap kalian berdua bisa menjagaku. Pangeran pertama tersenyum, lihat apa yang kamu katakan. Dengan kemampuan saudara Kin, apakah kamu masih membutuhkan kami untuk menjagamu? Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang perlu dijaga di masa depan. Zuge Ming yang tersenyum tipis. Tidak-tidak. Di antara kalian berdua, yang satu adalah putra mahkota Kekaisaran, dan yang lainnya pernah dikenal sebagai orang jenius nomor satu di ibu kota Kekaisaran. Bisa bertemu kalian berdua adalah suatu kehormatan bagi saya. Aku akan minum dulu sebagai tanda hormat. Setelah Kinfe yang selesai berbicara, dia menghabiskan cangkir anggurnya dalam satu tegukan. Pangeran pertama dan pangeran pertama saling berpandangan dan juga menghabiskan anggur di cangkir mereka. Kemudian, Zuge Ming yang meletakkan cangkir anggurnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, kamu terlalu berpengetahuan. Kamu tahu latar belakangku begitu cepat. Kinfe yang berkata, saya tidak punya hobi apapun. Saya hanya ingin bertanya-tanya. Saudara Zuge, tolong jangan menertawakan saya. Tidak-tidak. Zuge Ming yang buru-buru melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apa lagi yang didengar Saudara Kin. Tidak banyak. Tapi ada satu orang yang menurutku sangat menarik. Kata Kinfe yang. Siapa ini? Zuge Ming yang bertanya. Pangeran ke-14 saat ini. Kinfe yang berkata dengan tenang sambil memperhatikan ekspresi kedua orang itu. Hasilnya tidak mengecewakannya. Mendengar nama ini, ekspresi kedua orang itu jelas berubah. Menurut apa yang ku dengar, bakat pangeran ke-14 ini sungguh luar biasa. Dia bahkan lebih baik daripada kakak Zuge. Secara logika, orang seperti itu seharusnya sangat terkenal sekarang. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia diaolah ilahi sebelumnya. Kinfe yang memandang kedua orang itu dengan curiga. Zuge Ming yang melirik pangeran pertama dan tetap diam. Ekspresi pangeran pertama juga tidak yakin. Pada akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, ini bukan rahasia. Tidak ada salahnya memberitahu Saudara Kin. Adikku yang ke-14 memang luar biasa. Tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu, ayah tiba-tiba memerintahkan agar budidayanya dihapuskan dan dia diusir dari ibu kota ke Kaisaran. Sekarang, dia mungkin berada di suatu tempat, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Mungkin juga dia meninggal pada usia muda. Pangeran pertama menghela nafas. Ada sedikit rasa sakit dan penyesalan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Sangat disayangkan matahari terik suatu generasi telah jatuh seperti ini. Mendesah. Tapi aku tidak mengerti. Ketika Kinfe yang mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang pangeran pertama dan bertanya, saya ingin tahu apakah saya harus menanyakan pertanyaan berikutnya. Pangeran pertama berkata, katakan saja. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Seperti kata pepatah, Harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Mengapa Kaisar saat ini melakukan ini? Kinfe yang bingung. Di permukaan, Kinfe yang murni penasaran, tetapi di dalam hatinya, dia sangat gugup. Pertanyaan ini telah membingungkannya selama lebih dari 10 tahun. Jadi, dia ingin mencari jawaban dari pangeran pertama. Namun pada akhirnya, dia kecewa. Pangeran pertama menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya selalu bingung dengan masalah ini. Itu benar. Saya ingat dengan jelas bahwa pangeran ke-14 menjadi master bela diri bintang 9 ketika dia baru berusia 10 tahun. Banyak barang anti kuno di dunia memujinya tanpa henti, dan Kaisar semakin menyayanginya. Gelarku sebagai monster nomor satu di ibu kota kekaisaran dicuri olehnya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa hal itu akan berakhir dengan tragedi seperti itu. Ini mungkin yang disebut, surga iri pada orang jenius. Suge Mingyang menghela nafas dalam-dalam. Langit iri pada orang jenius. Kinfe yang mencibir dalam hati. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak percaya bahwa Kaisar akan mengambil tindakan terhadapnya tanpa alasan. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam masalah ini. Saat ini, wajah pangeran pertama berubah serius. Saudara Kin, topik ini berakhir di sini. Apa yang salah? Kinfe yang curiga. Saudara Kin, kamu mungkin tidak tahu. Ayahku sudah mengeluarkan perintah pembungkaman lebih dari 10 tahun yang lalu. Tidak seorang pun boleh menyebutkan masalah ini. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dibunuh tanpa ampun. Jadi sejak saat itu, kakakku yang ke-14 setara dengan tabu di ibu kota kekaisaran. Pangeran pertama berkata dengan suara rendah. Dia mengeluarkan perintah pembungkaman. Hati Kinfe yang tiba-tiba terbakar amarah. Karena dia berani melakukannya, mengapa dia takut orang lain membicarakan dirinya di belakang. Namun tidak ada kelainan pada wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pengingat Anda, Yang Mulia. Setelah mengatakan itu, Kinfe yang mengangkat cangkir anggurnya lagi dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengusulkan bersulang lagi untuk kalian berdua. Terima kasih kembali. Keduanya tersenyum meminta maaf dan mengangkat cangkir anggur mereka. Berikutnya. Mereka bertiga minum dan mengobrol santai. Adapun tamu kehormatan, Kinfe yang tidak menyebutkan sepatah katapun. Pangeran pertama memang menyebutkannya beberapa kali, tetapi Kinfe yang dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Lu Hong penuh keraguan. Bukankah tamu kehormatan itu yang diinginkan Kinfe yang? Tapi kenapa dia tidak setuju? Apa yang dia pikirkan? Setelah tiga putaran anggur. Dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Hem. Mereka berempat segera berhenti berbicara dan melihat ke arah pintu. Kinfe yang hendak berbicara ketika pangeran pertama buru-buru berkata, Tunggu, ayo pergi sebentar. Setelah mengatakan itu, dia dan Zuge Ming yang bangkit dan berjalan ke kamar tidur paling dalam. Mereka berdiri di belakang layar. Kinfe yang tersenyum penuh arti dan berkata, Masuk. Pintu didorong terbuka. Dua pemuda berpakaian hitam melangkah ke pavilion dan menutup pintu di belakang mereka. Keduanya memakai topeng. Namun, dilihat dari sosok dan aura mereka, Mereka pasti lindian dan pangeran ke-13. Kinfe yang memandang mereka berdua dan bertanya dengan curiga, Siapa kamu? Keduanya melepas topeng mereka. Kinfe yang segera bangkit dan menangkupkan tangannya. Jadi itu pangeran ke-13. Maaf atas kesopanannya. Jangan terlalu sopan. Pangeran ke-13 memandangnya dengan dingin dan berjalan ke meja makan. Dia melihat dua cangkir anggur bekas di atas meja dan mengerutkan kening. Apakah kamu menyambut tamu? Kinfe yang kembali ke tempat duduknya dan mengangguk. Ya. Siapa ini? Di mana mereka sekarang? Pangeran ke-13 bertanya sambil melihat sekeliling ruangan dengan curiga. Kinfe yang berkata, Mereka sudah pergi. Mengenai siapa mereka, Saya tidak punya komentar. Yang mulia, Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Lindian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Kinfe yang, Sudah kubilang, Jangan terlalu sombong. Kinfe yang meliriknya dan berkata, Saya jauh lebih rendah dibandingkan Anda. Katakan padaku, Apakah ada yang kamu butuhkan? Jika tidak ada yang lain, Silakan pergi. Anda. Lindian sangat marah dan hampir berubah menjadi musuh. Namun, pada saat ini, Pangeran ke-13 mengulurkan tangannya dan menghentikan Lindian. Dia duduk di hadapan Kinfe yang dan berkata, Kembali ke kuil, Saya memang sedikit gegabuh. Mohon maafkan saya. Ha! Kinfe yang tersenyum dan bertanya, Yang mulia, Apakah Anda meminta maaf kepada saya? Jika kamu berkata begitu, Biarlah. Alis Pangeran ke-13 berkerut karena marah. Kinfe yang tersenyum, Karena kamu meminta maaf, Bukankah seharusnya kamu meminta maaf? Lagi pula, Aku tidak berhutang apapun padamu. Lindian mengepalkan tangannya dan berkata dengan muram, Yang mulia telah memberi Anda cukup banyak wajah Dengan meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda. Siapa kamu? Apakah Anda berhak berbicara di sini? Apakah mulutmu besar? Jika itu masalahnya, Pintunya ada di belakangmu. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kinfe yang mencibir dan menunjuk ke pintu tanpa ekspresi. Kamu mendekati kematian. Lindian mengertakkan gigi dan wajahnya sangat pucat. Diam. Pangeran ke-13 menoleh untuk melihat Lindian dan berteriak dengan tidak sabar. Ya. Lindian menciutkan lehernya dan menjawab dengan hormat. Dia kemudian berdiri di samping dengan patuh. Pangeran ke-13 kemudian memandang Kinfe yang dan berkata, Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Saya di sini bukan untuk formula pil potensial. Saya hanya berharap saudara Kin dapat bekerja sama dengan saya. Bekerja sama. Kinfe yang terkejut, Dan berkata dengan curiga, Kamu adalah seorang pangeran, Dan aku hanya orang biasa. Ada perbedaan besar dalam status kita. Sarkasma dalam kata-katanya tidak tersamarkan. Pangeran ke-13 secara alami tahu. Dia menahan amarahnya dan berkata, Saya yakin saudara Kin pernah mendengar pepatah ini sebelumnya. Tidak ada musuh abadi di dunia, Yang ada hanya keuntungan abadi. Itu benar. Kinfe yang mengangguk. 703. Benar-benar. Kinfe yang bertanya dengan rasa ingin tahu, Ceritakan padaku. Pangeran ke-13 berkata, Selama kamu bekerja sama denganku, Aku tidak hanya akan memperlakukanmu sebagai tamu, Tapi aku juga akan memberimu token pangeran. Tanda pangeran. Murid Kinfe yang menyusut. Lin Dian juga memandang pangeran ke-13 dengan tidak percaya. Pada saat yang sama. Pangeran pertama dan Zuge Mingyang, Yang bersembunyi di balik layar, Juga tidak percaya. Hanya Luhong yang memiliki tatapan curiga di matanya. Apa token pangeran ini? Bagaimana hal ini bisa membuat Kinfe yang kehilangan ketenangannya? Bagaimana menurutmu? Pangeran ke-13 bertanya sambil tersenyum. Kinfe yang merenung sejenak dan tersenyum, Tawaran Anda memang sangat menggiurkan. Mendengar ini. Jantung pangeran pertama berdetak kencang. Mungkinkah Kinfe yang dibeli oleh pangeran ke-13 begitu saja? Tidak, Aku harus menghentikannya. Pangeran pertama bergumam dan hendak keluar dari balik layar. Tapi tiba-tiba, Zuge Mingyang menekan bahunya dan berkata, Jangan khawatir. Pangeran pertama berkata dengan cemas, Bagaimana saya tidak khawatir ketika Anda sudah mengeluarkan token pangeran? Dengarkan aku. Benar. Zuge Mingyang berkata dan menundukkan kepalanya untuk mendengarkan percakapan antara Kinfe yang dan pangeran ke-13. Setelah beberapa saat, Kinfe yang berkata lagi, Tapi saya yakin tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ceritakan kondisi Anda. Bantu aku membuka pintu potensi dan memasuki Master of War secepat mungkin. Mudah bagimu untuk melakukan hal-hal ini, bukan? Kata pangeran ke-13. Mata Kinfe yang berkedip dan dia menganggup, Ini memang mudah, Tapi saya tidak mengerti mengapa Yang Mulia begitu terburu-buru untuk masuk ke Master of War. Pangeran ke-13 mengerutkan kening dan berkata, Ini masalah pribadiku. Kamu tidak perlu bertanya, Bukan. He he. Sebenarnya, Yang Mulia tidak perlu memberitahuku. Saya bisa menebak satu atau dua hal. Yang Mulia melakukan ini karena dia ingin bersaing dengan pangeran pertama untuk memperebutkan tahta. Tetapi menurut Ren saat ini, Yang Mulia pasti tidak punya harapan. Itu karena kamu tidak bisa dibandingkan dengan pangeran pertama dalam hal kekuatan atau latar belakang. Selanjutnya, Pangeran pertama memiliki Zuge Mingyang sebagai penasihatnya. Tetapi jika Anda memimpin dan menjadi ahli perang, maka situasinya mungkin berubah. Yang Mulia, Bukankah menurut Anda pendapat saya benar? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Murid pangeran ke-13 berkontraksi. Dia tidak pernah mengira orang ini bisa dengan santai mengatakan apa yang dia pikirkan. Wawasan ini, kepekaan ini, sungguh terlalu menakutkan. Namun, Qin Fei yang tidak hanya mengucapkan kata-kata ini kepada pangeran ke-13, tetapi juga kepada pangeran pertama. Dia ingin membuat pangeran pertama merasa tertekan. Pada saat ini, pangeran pertama merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuge Mingyang berkata melalui telepati, Yang Mulia, sekarang Anda tahu betapa menakutkannya orang ini. Kita harus menangkapnya. Pangeran pertama mengangguk. Saat ini, pangeran ke-13 berkata, Karena kamu sudah menebaknya, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Katakan saja padaku, apakah kamu ingin bekerja sama? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini bukan permainan, saya perlu waktu untuk memikirkannya. Oke, aku akan memberimu waktu tiga hari untuk memikirkannya. Selanjutnya, jika Anda dapat membantu saya naik tahta, saya berjanji bahwa posisi guru negara akan menjadi milik Anda di masa depan. Kata pangeran ke-13. Sial, dia benar-benar rela berusaha sekuat tenaga. Pangeran pertama mengutuk ketika niat membunuh muncul di matanya. Qin Fei yang memandang kamar tidur dengan penuh arti dan mengangguk sambil tersenyum. Oke, aku akan memberimu jawabannya dalam tiga hari. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Pangeran ke-13 sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya sebelum memakai topengnya dan pergi bersama Lindian. Setelah pintu ditutup, pangeran pertama buru-buru keluar dan berkata, Saudara Qin, kamu tidak setuju. Qin Fei yang menghela nafas. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perselisihan antar kalian para pangeran, tapi tawarannya terlalu menggiurkan. Aku benar-benar tidak bisa menolak. Pangeran pertama terdiam. Tanda pangeran, tamu kehormatan, dan calon guru negara. Tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Ini bukan salah Qin Fei yang. Itu adalah kesalahan saudara laki-lakinya yang ke-13 karena terlalu rela berusaha sekuat tenaga. Zuge Ming yang melirik Qin Fei yang dan berkata, Yang mulia, inilah waktunya untuk mengeluarkan kartu truf terakhir Anda. Kartu truf terakhir, Gumam pangeran pertama. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan token emas. Dia menyerahkannya kepada Qin Fei yang dengan kedua tangannya dan berkata, Saudara Qin, Terimalah. Ini. Mata Qin Fei yang bergetar saat melihat token emas itu. Token itu seukuran telapak tangan bayi. Tampaknya terbuat dari emas dan bersinar dengan cahaya kemasan. Dan di bagian depan token itu ada naga dewa emas tanpa cakar naga. Meskipun aku tidak bisa berjanji untuk menjadikanmu guru negara di masa depan, jika aku menjadi kaisar suatu hari nanti, aku akan membalas saudara Qin dengan seluruh kekuatanku. Kata pangeran pertama dengan tulus. Maksudnya jelas, dia ingin Qin Fei yang membantunya. Mata Qin Fei yang berbinar, Yang mulia sudah memiliki saudara Zuge untuk membantu Anda. Apakah Anda masih membutuhkan saya? Sangat banyak. Pangeran pertama mengangguk tanpa ragu-ragu. Zuge Ming yang tersenyum dan berkata, Saudara Qin, yang mulia adalah putra mahkota suatu negara. Dapat melakukan ini sudah sangat tulus, jadi saya berharap saudara Qin tidak menolak lagi. Ini Qin Fei yang ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, Jika itu masalahnya, maka Qin ini akan menerimanya. Saat dia berbicara, dia mengambil token emas itu. Saat Qin Fei yang mengambil token emas itu, pangeran pertama dan Zuge Ming yang sangat gembira. Ayo, 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 ayo minum sampai kita mabuk. Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Qin Fei yang juga berseri-seri. Setelah minum beberapa cangkir, pangeran pertama bertanya, Saudara Qin, menurut Anda siapa yang merupakan ancaman terbesar bagi saya dalam situasi saat ini? Qin Fei yang berpikir sejenak dan tersenyum. Sebenarnya, semuanya hampir sama. Tapi selama yang mulia berhati-hati, tahta kaisar akan menjadi milik Anda. Itulah yang aku pikirkan. Namun, seekor kuda pun bisa membuat kesalahan. Aku hanya takut mereka akan menimpaku. Bagaimanapun, di klan kaisar, bahkan masalah sepele pun dapat menyebabkan keributan di kota. Kata pangeran pertama dengan cemas. Qin Fei yang tersenyum. Ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan. Pangeran pertama tersenyum. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang, jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada salahnya mengutarakan pendapatmu. Sebenarnya, yang mulia bisa mulai menghilangkan beberapa kendala. Mem. Pangeran pertama dan Zuge Ming yang memandang Qin Fei yang dengan kaget. Bukankah menyelesaikan rintangan sama dengan menyingkirkan pangeran lainnya? Ini bukan masalah kecil. Kematian seorang pangeran akan membuat kaisar khawatir, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin ini memahami kekhawatiranmu, tapi selama itu dilakukan dengan bersih, bahkan kaisar sendiri mungkin tidak dapat menemukan apapun. Qin Fei yang tersenyum tipis. Ini. Pangeran pertama ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Masalah ini terlalu penting. Saya perlu memikirkannya. Tidak apa-apa. Saya hanya memberi saran. Tetapi ada pepatah lama yang menurut saya harus saya ucapkan. Seorang jenderal membangun kesuksesannya di atas 10 ribu tulang. Qin Fei yang berkata dengan santai. Yang mulia akan mengingatnya. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo, kita minum beberapa gelas. Pangeran pertama tersenyum. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangannya. Apa yang salah? Pangeran pertama dan Zuge Mingyang memandangnya dengan bingung. Karena saya sudah setuju untuk membantu yang mulia, Qin ini tentu saja harus memberi Anda hadiah. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menghilang ke udara tanpa jejak. Ini. Pangeran pertama bingung. Mata Zuge Mingyang berbinar. Dia memandang Lu Hong dan tersenyum. Saya mendengar bahwa saudara Qin memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan Anda. Tampaknya itu benar. Lu Hong hanya tersenyum dan tidak menjawab. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin banyak kesalahan yang dilakukannya. Zuge Mingyang ini adalah orang yang cerdas. Jika seseorang ceroboh, dia akan dapat menemukan kekurangannya. Jadi, sebaiknya seseorang tidak mengatakan apapun. Desir. Segera, Qin Fei yang muncul lagi, memegang kotak diok di tangannya. Yang mulia, mohon terima ini. Qin Fei yang meletakkan kotak diok itu di depan pangeran pertama. Pangeran pertama memandang kotak diok itu dengan curiga. Saat dia membukanya, enam ramuan memasuki pandangannya. Ini. Pangeran pertama memandang Qin Fei yang dengan kaget. Qin Fei yang mengambil salah satu ramuan itu dan tersenyum. Ini adalah ramuan naga kuning sembilan nada. Ia memiliki lima pola ramuan dan memungkinkanmu menerobos lima alam kecil sekaligus. Apa? Saat dia mengatakan itu, keduanya tercengang dan hati mereka kacau. Menembus lima alam kecil sekaligus. Astaga, apakah ini mimpi? Zuge Mingyang tersenyum. Selamat, yang mulia. Selama Anda menghonsumsi ramuan naga kuning sembilan nada ini, Anda akan dapat segera memasuki ranah master tempur. Benar-benar. Napas pangeran pertama bertambah cepat dan dia merasa sulit menerimanya. Sangat. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Yang mulia, Anda telah melihat ketiga ramuan potensial ini sebelumnya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Adapun kedua ramuan ini, disebut ramuan potensial dan dapat membuka gerbang potensi untuk level 4 dan level 5. Mendengar tentang hal itu. Sekali lagi, hati pangeran pertama kacau balau. Di mana Qin Fei yang menemukan formula ramuan untuk ramuan ini. Zuge Mingyang menelan ludahnya dan bertanya, Saudara Qin, maksudmu gerbang potensi memerlukan obat mujarab yang berbeda untuk bisa dibuka? Itu benar. Potensi eliksir hanya dapat membuka tiga level pertama sedangkan potensi eliksir hanya dapat membuka level keempat dan kelima. Kata Qin Fei yang. Pangeran pertama bertanya dengan cemas, bagaimana dengan tingkat ke-6 dan ke-7? Saya tidak tahu tentang itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia pasti tidak akan mengungkapkan ramuan penciptaan kecil. Jadi begitu. Keduanya sedikit kecewa tapi ini sudah sangat mengejutkan. Pangeran pertama meletakkan ramuan itu dan berdiri. Kemudian, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Saudara Qin, saya pasti akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Qin Fei yang tersenyum. Bukankah yang mulia mengatakan sebelumnya bahwa kita berada di pihak yang sama? Mengapa Anda bersikap begitu sopan? Ya, ya, ya. Kita berada di pihak yang sama jadi tidak perlu bersikap sopan. Pangeran pertama menganggup dan tersenyum. Semakin dia melihat ke arah Qin Fei yang, semakin dia merasa puas. Suasana hatinya tidak pernah sebaik ini. Pada akhirnya, dia minum sampai dia mabuk berat dan Su Ge Ming yang harus membantunya kembali. Setelah pangeran pertama pergi, Qin Fei yang mengeluarkan token emas itu dan matanya dipenuhi kegembiraan. Luhong bertanya, Apa ini? Tanda Putra Mahkota. Saat dia berbicara, Qin Fei yang membalik token emas itu. Di bagian belakang token, ada tiga kata tebal dan kuat yang terukir di atasnya. 704. Token Putra Mahkota. Luhong mengerutkan kening. Apa gunanya token Putra Mahkota? Ini sangat berguna. Dengan token Putra Mahkota, kamu dapat dengan bebas memasuki Istana Kekaisaran. Saat dia berbicara, Qin Fei yang tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Mata Luhong berbinar, Kamu tidak menyetujui permintaan pangeran pertama karena token Putra Mahkota. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Lalu apa perbedaan antara token Putra Mahkota dan token Pangeran? Luhong bertanya lagi. Ada perbedaan besar. Pangeran token memiliki otoritas yang jauh lebih kecil dan hanya dapat memasuki sebagian dari Istana Kekaisaran. Tapi dengan token Putra Mahkota, kamu bisa memasuki semuanya kecuali area terlarang di Istana Kekaisaran. Kata Qin Fei yang. Luhong bertanya, termasuk harem. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Dengan token Putra Mahkota, dia bisa pergi menemui ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Luhong berkata, Lalu kenapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Awalnya aku tidak memikirkannya. Aku hanya mengingatnya ketika aku melihat pangeran pertama. Dan token Putra Mahkota dan token pangeran sangat langka. Kata Qin Fei yang. Apa maksudmu? Luhong tidak mengerti. Saya harus mulai dari Kaisar pertama. Ketika Kekaisaran Qin besar pertama kali didirikan, Kaisar pertama menetapkan token Putra Mahkota dan token pangeran dengan mempertimbangkan kemampuan para pangeran. Tujuan dari token Putra Mahkota dan token pangeran adalah untuk merekrut orang-orang yang mampu untuk membantu para pangeran dan putra mahkota. Itu setara dengan Aju dan terpercaya. Tetapi pada saat yang sama, Kaisar pertama khawatir para pangeran akan merekrut terlalu banyak pembantu terpercaya dan menciptakan kekacauan di Istana Kekaisaran, jadi dia membatasi jumlahnya. Total ada dua token Putra Mahkota. Token pangeran bahkan lebih langka lagi. Setiap pangeran hanya punya satu. Dan itu adalah batasan seumur hidup. Satu token berarti berkurang satu token. Itulah sebabnya pangeran pertama tidak bersedia mengambil token Putra Mahkota. Tentu saja, aku juga menduga pangeran lain akan datang kepadaku, jadi aku terus menundanya. Seperti yang diharapkan. Pangeran ke-13 ada di sini, dan dia bahkan mengeluarkan medali pangeran sebagai umpan untuk memaksa pangeran pertama menggunakan kartu asnya. Kinfei yang menjelaskan dengan singkat. Setelah mendengar ini, Lu Hong menghela nafas dengan emosi dan berkata, kamu benar-benar tidak melewatkan apapun. Tidak. Ada satu hal yang tidak kuduga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Apa itu? Lu Hong curiga. Hilangkan pangeran lainnya. Saya pikir ketika saya menyarankan ini, pangeran pertama akan setuju tanpa ragu-ragu. Saya tidak berharap dia menolak saya. Kata Kinfei yang. Kamu masih berencana untuk menyingkirkan mereka. Lu Hong mengerutkan kening. Jika pangeran pertama setuju, saya ingin melakukan itu. Tapi sekarang, saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Namun, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan mencoba membuat rencana melawanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kinfei yang mencibir. Lu Hong terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, apapun yang kamu lakukan, Fatso dan aku akan mendukungmu. Terima kasih. Kinfei yang memandangnya dengan penuh rasa terima kasih dan memasukkan medali putra mahkota ke dalam sakunya. Dia tersenyum dan berkata, bayar tagihannya dan segera pergi. Jika tidak ada yang salah, pangeran lainnya juga akan datang. Dia tidak punya waktu untuk menyianyiakan orang-orang ini. Lu Hong segera membayar tagihannya dan kembali ke pavilion. Kinfei yang segera membuka gerbang teleportasi dan membawa Lu Hong kembali ke ruang alkimia di kuil. Seperti yang dia duga, tidak lama setelah dia pergi, para pangeran lainnya datang ke Fragran Moon Inn satu demi satu. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah pergi, mereka semua sedikit marah. Ruang Alkimia 701, di dalam kastil kuno. Kinfei yang membuka Formula 6 kata ilahi. Lu Hong juga bersiap untuk berkultivasi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah menurut Anda Putra Mahkota memberikan medali Putra Mahkota lainnya kepada Suge Mingyang? Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, seharusnya begitu. Jika tidak, dengan kemampuan Suge Mingyang, mustahil baginya untuk bekerja untuk Putra Mahkota. Inilah perbedaan antara manusia. Ambil contoh Wan Kiyu. Dia tidak hanya akan kehilangan muka karena mengjilat orang lain, dia juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik pada akhirnya. Lu Hong memandangnya dengan jijik. Itu sudah pasti. Di mata pangeran ke-13, Wan Kiyu adalah anjing yang patuh. Jika suatu hari dia tidak bahagia, dia mungkin akan membunuhnya. Sebagai perbandingan, Tan Wu dan Ling Yu jauh lebih bijaksana. Mereka tidak berpartisipasi dalam pihak manapun dan berkultivasi dengan cara yang rendah hati. Meski mereka akan menjadi sasaran, setidaknya mereka bisa mempertahankan nyawanya. Kata Kinfei yang. Lu Hong menganggup dan berkata, Suge Mingyang tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia mulai menyalin pukulan kedua dari formula, Bunuh. Melihat ini, Lu Hong bertanya dengan curiga, Apakah kamu tidak pergi ke Istana Kekaisaran? Lengan Kinfei yang gemetar dan berkata, Saya ingin pergi, tetapi saya tidak bisa pergi sekarang. Mengapa? Lu Hong tidak mengerti. Kinfei yang berkata, Saya baru saja mendapatkan medali putra mahkota dan saya akan pergi ke Istana Kekaisaran. Jika itu Anda, Tidakkah Anda akan curiga dengan niat saya? Ya. Lu Hong menganggup tanpa ragu-ragu. Lalu dia tiba-tiba mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tapi Kinfei yang tidak meniru formula, Bunuh, lagi. Dia menarik lengannya, menundukkan kepalanya, dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menutup formula enam kata, dan mengirimkan pesan ke Ren Wushuang. Segera. Bayangan Ren Wushuang muncul. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, kakak, bagaimana? Apakah Kei Yu dan Sing Wan Li datang untuk mengganggumu? Tidakkah kamu melihat bahwa Sen Mei masih berada di ruang kultifasiku? Sekarang kami bahkan tidak berani keluar dari ruang budidaya. Menyebalkan sekali. Ren Wushuang berkata dengan marah. Kinfei yang mengangkat alisnya. Sepertinya Kei Yu ini harus ditangani secepatnya. Dia berkata, Beri saya koordinat Anda saat ini. Saya akan segera ke sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Ren Wushuang memandangnya dengan curiga. Ada yang harus kulakukan. Kinfei yang tersenyum tipis. Kamu sangat misterius sepanjang hari. Ren Wushuang memutar matanya ke arahnya, tapi dia juga memberikan koordinatnya kepada Kinfei yang. Kinfei yang segera meninggalkan kastil, membuka portal, dan muncul di ruang budidaya Ren Wushuang. Anda di sini. Sen Mei sedang berkultifasi di samping. Melihat Kinfei yang tiba, dia membuka matanya dan menyapanya. Tidak buruk, kultifasimu telah meningkat cukup banyak. Kinfei yang tertawa. Tidak peduli seberapa bagusnya, itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Sen Mei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di masa lalu, dia bisa melihat melalui kultifasi Kinfei yang, tapi sekarang dia tidak bisa melihatnya. Jelas sekali, orang ini telah berhasil menembus master perang bintang dua. Kinfei yang tertawa dan bertanya, di ruang budidaya manakah Feng Wuxi? Mengapa kamu bertanya padanya? Kedua gadis itu hanya bisa mengerutkan kening, dan rasa jijik di wajah mereka tidak tersamarkan. Kinfei yang tertawa kecil, sebenarnya, Feng Wuxi ini tidak terlalu menyebalkan. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada Wan Kiyu. Ren Wushuang berkata dengan marah, di sembilan mata air kuning neter, dia bersekongkol melawan kita berkali-kali, dan kamu masih tidak membencinya. Kinfei yang tersenyum pahit, oke, oke, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Katakan, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Ren Wushuang mendengus, lalu menoleh dan mengabaikan Kinfei yang. Kinfei yang hanya bisa memandang Sen Mei tanpa daya. Sen Mei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia ada di ruang budidaya 801. Kinfei yang berkata, bagaimana dengan Tan Wu? Dia sepertinya bersebelahan dengan Feng Wuxi. Sen Mei berpikir sejenak dan berkata, oke, aku tidak akan mengganggumu. Sedangkan Kei Yu, jangan khawatir, aku akan segera membereskannya. Kinfei yang berkata dan berbalik untuk melihat ke pintu batu. Melihat pintu batu yang tertutup rapat, dia tercengang. Kemudian, dia kembali menatap Ren Wushuang dan tersenyum meminta maaf, kakak, tolong buka pintunya. Ren Wushuang berkata dengan marah, kalau begitu beritahu aku dulu, mengapa kamu mencari Feng Wuxi? Ini, Kinfei yang ragu-ragu dan berkata, bisakah kita membicarakannya nanti? Anda, lupakan saja, karena kamu sudah dewasa, kamu tidak perlu mendengarkan aku. Ren Wushuang melambaikan tangannya, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Kinfei yang tersenyum tak berdaya, menoleh, dan melangkah keluar dari ruang budidaya. Sen Mei melihat ke belakang Kinfei yang, dan memandang Ren Wushuang, kamu sedikit aneh sekarang. Apa yang aneh? Ren Wushuang tercengang dan bertanya. Jika dulu, kamu tidak akan pernah marah di depan orang lain, tapi sekarang, kamu marah di depan Kinfei yang. Tidak, tepatnya, itu harusnya centil. Katakan sejujurnya, apakah kamu mempunyai perasaan padanya? Sen Mei terkikik. Centil. Wajah Ren Wushuang menegang dan dia berkata dengan marah, kapan aku melakukannya? Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu yakin aku berbicara omong kosong? Sen Mei memandangnya dengan menggoda. Ren Wushuang jelas mulai panik, dan pipinya memerah. Akhirnya mau membuka pintu. Saat ini, tawa dingin terdengar, dan Sing Wanli bergegas ke ruang budidaya seperti kilat. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Ren Wushuang berteriak, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Segera keluar. Keluar. Itu bukan urusanmu sekarang, tunggu aku memberitahu kakak senior Kei Yu, maka aku pasti akan memberimu pelajaran. Saat Sing Wanli berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Kei Yu. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga datang ke pintu ruang budidaya 801 dan dengan lembut mengetuk pintu batu. Tidak lama kemudian, pintu batu itu perlahan terbuka. Feng Wuxi berada di balik pintu, dan ketika dia melihat Kin Feiyang, dia tampak sedikit terkejut, dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Kin Feiyang tertawa, bagaimanapun, kita adalah teman lama, tidakkah kamu akan mengundangku masuk? Feng Wuxi mengerutkan kening dan mundur ke samping. Setelah Kin Feiyang masuk, Feng Wuxi menutup pintu batu dan berkata, kamu tidak datang tanpa alasan. Jika ada yang ingin kamu katakan, segera katakan. Kin Feiyang melihat sekeliling ruang budidaya, yang ukurannya hampir sama dengan ruang alkimia tempat dia berada, dan tidak ada tambahan apapun, hanya kasur lusuh. Dia menoleh untuk melihat ke arah Feng Wuxi, dan berkata, apakah kamu ingat ketika kita berada di mata air kuning 9 neter, ketika kita meninggalkan rawa, kamu bersembunyi di punggung gunung dan menyergap kami? Apa? Sekarang kamu ingin menyelesaikan masalah denganku? Feng Wuxi mengerutkan kening. Kamu salah paham. Aku hanya ingin tahu, siapa saudara kandungnya. Kata Kin Feiyang. Saat itu, Feng Wuxi secara pribadi mengatakan bahwa keberadaan mereka diberitahukan oleh sepasang saudara kandung. Pada waktu itu, Kin Feiyang masih merasa sedikit tidak percaya, tetapi karena terlalu banyak hal yang terjadi kemudian, dia melupakannya. Dan pada hari dia memasuki kuil, dia sama-sama menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Baru sekarang dia ingat. Jadi dia segera berlari untuk bertanya pada Feng Wuxi. Tentu saja. Jika itu hanya orang biasa, dia tidak akan terlalu peduli. Tapi poin kuncinya adalah sepasang saudara kandung ini memberitahu Feng Wuxi dan yang lainnya lokasi mereka, sehingga Feng Wuxi dan yang lainnya bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyergap mereka, jelas dengan niat buruk. Jadi, 705. Jadi itu yang kamu tanyakan. Feng Wuxi tiba-tiba mengerti dan menjadi sangat santai. Dia tersenyum jahat. Apa yang salah? Dan kapan kamu, Qin Fei Yang, pernah merasa takut? Takut. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Aku hanya ingin tahu siapa mereka. Feng Wuxi berkata, saya juga tidak tahu siapa mereka. Apakah kamu belum pernah melihat mereka sebelumnya? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Feng Wuxi menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihat mereka sebelumnya, tapi mereka tidak memberitahuku nama mereka. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu kamu harus tahu seperti apa rupanya, kan? Aku tahu itu, tapi kenapa aku harus memberitahumu? Feng Wuxi tersenyum jahat. Kamu tidak perlu memberitahuku. Tetapi jika kamu tidak memberitahuku, aku pasti akan mencari Suen Ning dan Sueruo. Siapa yang tahu apa yang akan aku lakukan? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah kamu mengancamku? Mata Feng Wuxi menjadi gelap. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu benar, aku mengancamu. Feng Wuxi menyipitkan matanya, yang memancarkan cahaya dingin. Tiba-tiba, dia tersenyum. Qin Fei Yang memang Qin Fei Yang. Anda bahkan tidak menyembunyikan ancaman Anda. Baiklah, aku akan memberitahumu. Feng Wuxi melambaikan tangannya dan betelkinya melonjak. Dua bayangan pria dan wanita dengan cepat mengembun di kehampaan. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya langsung menegang. Pria itu berusia dua puluhan. Ia bertubuh tinggi dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit harimau. Di wajahnya, ada senyuman cerah. Dia tampak sangat cerdas dan memberi orang rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Wanita itu mengenakan kulit bulu. Kulitnya lebih putih dari salju, dan rambutnya hitam dan indah. Matanya yang cerah sejernih cermin. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura halus. Keduanya memiliki temperamen yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Bukankah seharusnya mereka berada di negeri yang terlupakan? Melihat pria dan wanita itu, Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Feng Wuxi mengerutkan kening dan bertanya, Kamu kenal mereka? Saya bersedia. Tapi aku tidak tahu apakah itu mereka. Apakah ada orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini? Qin Fei Yang mengerutkan alisnya rat-rat dan bertanya, Apakah kamu bertemu mereka lagi ketika kamu meninggalkan sembilan dunia bawah? Tidak. Mungkin mereka baru mendarat di seberang setelah kita pergi. Mungkin juga mereka sudah mati di sembilan dunia bawah. Bagaimanapun juga, sembilan mata air kuning dunia bawah sangatlah berbahaya. Kata Feng Wuxi. Mati. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Aku sudah bilang padamu untuk keluar, apakah kamu tidak mendengarku? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar samar dari luar. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Bukankah itu suara Ren Wu Shuang? Siapa yang dia tegur? Mungkinkah? Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Feng Wuxi dan menangkupkan tangannya. Terima kasih sudah memberitahuku. Selamat tinggal. Feng Wuxi melambaikan tangannya dan pintu batu terbuka. Qin Fei Yang segera berbalik dan berjalan keluar. Feng Wuxi tiba-tiba berkata, Qin Fei Yang, kamu bisa menghadapiku, tapi kamu tidak bisa menyakiti Suen Ning dan Sueruo, kalau tidak aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Selama kamu tidak memprovokasiku lagi, aku tidak punya waktu untuk memedulikanmu. Langkah Qin Fei Yang berhenti. Dia bahkan tidak menoleh saat berbicara dan pergi. Segera. Dia tiba di dekat ruang budidaya Ren Wu Shuang. Saat ini. Kedua sisi koridor dipenuhi orang, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Mereka hanya diam-diam melihat ke ruang budidaya Ren Wu Shuang. Minggir. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia berteriak. Hmm. Qin Fei Yang. Mengapa dia ada di sini? Penonton tercengang saat mereka melihat ke arah suara itu. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru mundur ke samping dengan sedikit rasa hormat di wajah mereka. Qin Fei Yang melangkah ke pintu ruang budidaya Ren Wu Shuang dan berbalik untuk melihat ke dalam. Di dalam ruang budidaya, selain Ren Wu Shuang dan Shen Mei, ada dua pemuda berpakaian hitam lagi. Salah satunya adalah Xing Wan Li. Adapun orang lain, Qin Fei Yang memiliki kesan tertentu padanya, tetapi dia tidak terlalu mengenalnya. Namun, jelas sekali bahwa itu adalah Kei Yu. Apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang berteriak dingin, matanya muram. Fei Yang. Setelah mendengar suara Qin Fei Yang, kedua gadis itu sepertinya telah melihat penyelamat mereka dan buru-buru berlari ke belakang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Kei Yu dan Xing Wan Li tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xing Wan Li mentransmisikan suaranya, kakak senior Kei Yu, ketika saya sedang menunggu di sana sekarang, saya melihat Qin Fei Yang keluar dari ruang budidaya ini. Kei Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jadi, hubungan Qin Fei Yang dan Ren Wu Shuang ini tidak buruk. Saya kira demikian. Xing Wan Li diam-diam berkata. Dipahami. Mata Kei Yu berbinar saat dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya sudah lama mendengar nama saudara Qin. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lewati basa-basinya. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa melepaskannya. Kei Yu berkata, lihat apa yang kamu katakan. Selama saudara Qin mengatakannya, aku tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kei Yu melirik orang-orang di kedua sisi dan berkata sambil tersenyum tipis, ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan di depan umum. Masuklah dan mari kita bicara perlahan. Ren Wu Shuang berkata dengan marah, kamu benar-benar mengira kamulah pemilik tempat ini. Ini adalah ruang kultivasi saya. Jika ada yang ingin Anda katakan, pergilah ke tempat lain. Tidak apa-apa. Tunggu aku di luar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan masuk ke ruang budidaya. Kemudian, dia menutup setengah pintu batu dan memandang Kei Yu, berkata, bicaralah. Kei Yu berkata, saya yakin Anda juga tahu untuk siapa saya bekerja. Aku tahu. Tapi aku tidak tahu, kamu bekerja untuk pangeran mana. Kata Qin Fei Yang. Kei Yu berkata, yang mulia pangeran kedua. Jadi itu dia. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Dia memiliki kesan yang mendalam terhadap pangeran kedua ini. Sebab, selain pangeran pertama, pangeran kedualah yang paling banyak bersekongkol melawannya. Qin Fei Yang berkata, apa yang ingin Anda katakan adalah Anda ingin saya mengikuti pangeran kedua. Itu benar. Selama kamu mengikuti pangeran kedua, kita akan berada di pihak yang sama. Pada saat itu, aku tidak hanya tidak akan melecehkan mereka, tapi aku juga akan memperlakukan mereka seperti saudara perempuanku sendiri. Kei Yu berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, dengan cara ini, kedua belah pihak akan bahagia. Itu ide yang bagus, tapi bagaimana jika saya tidak setuju? Jika kamu tidak setuju. Meskipun aku sedikit takut padamu sekarang, dengan kekuatan dan kemampuanku, itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua wanita. Kamu tidak bisa melindungi mereka sepanjang waktu. Kei Yu berkata sambil tersenyum, seolah dia yakin Qin Fei Yang akan dikalahkan. Qin Fei Yang, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Bersikaplah bijaksana. Tidak ada gunanya bagi siapapun jika Anda berselisih dengan mereka. Xing Wan Li mencibir. Qin Fei Yang melirik Xing Wan Li, lalu menatap Kei Yu dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak takut berselisih denganmu sekarang. Hmm. Mata mereka menjadi gelap. Belum lagi kalian kucing dan anjing, meskipun pangeran kedua datang sendiri, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dengan itu, Qin Fei Yang bersiap untuk mengeluarkan token putra mahkota. He he, hidup sekali. Tapi saat ini, suara tawa samar terdengar dari luar. Suara ini. Wajah Kei Yu tiba-tiba berubah. Qin Fei Yang tertawa. Karena pemilik suara ini adalah Suge Ming Yang. Salam, kakak senior Suge. Pada saat yang sama. Suara hormat juga terdengar dari luar. Setelah beberapa nafas. Suge Ming Yang mendorong pintu batu hingga terbuka, masuk ke ruang budidaya, dan berkata dengan heran, Kei Yu, mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Pupil mata Kei Yu menyusut, dan dia menangkupkan tangannya dan membungkuh. Salam, kakak senior Suge. Kami semua adalah murid markis, aku tidak bisa menerima busurmu, dan aku juga takut ayahmu akan mendapat masalah denganku. Suge Ming Yang tersenyum tipis. Kei Yu mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior Suge, apakah kamu di sini hanya untuk ikut bersenang-senang? Aku di sini bukan untuk ikut bersenang-senang. Aku baru saja menerima kabar bahwa seseorang menindas adik laki-lakiku, jadi aku ingin melihat siapa yang berani, dan itu kamu. Suge Ming Yang tertawa. Adik laki-laki. Kei Yu dan Sing Wan Li saling berpandangan. Kerumunan di luar juga kebingungan. Siapa adik laki-laki Suge Ming Yang? Qin Fei Yang. Sing Wan Li bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya, kakak senior Suge, siapa adik laki-lakimu? Suge Ming Yang berjalan ke arah Qin Fei Yang dan tertawa, itu dia, Qin Fei Yang. Apa? Itu benar-benar dia. Kapan dia menjalin hubungan dengan Suge Ming Yang? Hati setiap orang berada dalam kekacauan, dan mereka sangat terkejut. Ren Wu Shuang dan Sen Mei memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Sen Mei berjalan ke sisi murid aula seni bela diri dan berbisik, siapa Suge Ming Yang? Mengapa kalian semua begitu takut padanya? Kamu tidak tahu. Oh iya, kamu baru saja datang ke sini belum lama ini, jadi wajar kalau kamu tidak mengetahuinya. Biarku beritahu padamu, dia adalah Markis Beladiri nomor satu di ibu kota kekaisaran, satu-satunya putra Markis Suge, dan dia pernah menjadi iblis nomor satu di ibu kota kekaisaran. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan ketua aula dari Aula Ilahi dan para pangeran dari Istana Tirk harus bersikap sopan ketika mereka melihatnya. Katakan padaku, bagaimana kita tidak takut? Qin Fei Yang benar-benar beruntung bisa menjilatnya. Murid aula seni bela diri itu berbisik, hatinya masam, dan wajahnya dipenuhi rasa iri. Berengsek! Shen Mei tercengang! Ren Wu Shuang juga terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka hanya dalam sebulan, Qin Fei Yang akan bersaudara dengan iblis seperti itu. Mereka tidak bisa tidak terkesan dengan kemampuan ini. Ekspresi Kei Yu juga sangat menarik. Awalnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa memaksa Qin Fei Yang untuk berkompromi, tetapi dia tidak menyangka Suge Ming Yang akan tiba-tiba muncul. Hal ini membuatnya sulit untuk turun dari harimau tersebut. Namun, wajah Suge Ming Yang selalu tersenyum, dan berkata, Kei Yu, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kakakku menyinggung perasaanmu? Mengapa kamu harus membuat keributan besar? Ini, Kei Yu tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya. Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, jika ada yang berani membuat masalah dengan Qin Fei Yang, maka mereka akan melawan saya, Suge Ming Yang. Tentu saja, ini termasuk teman-temannya. Suge Ming Yang tertawa. Dia mengatakannya dengan santai, tapi itu seperti guntur di telinga Kei Yu dan orang-orang di luar. Suge Ming Yang memandang Kei Yu dan bertanya, Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Apakah Anda perlu saya mengatakannya lagi? Tidak, tidak, aku mendengarmu dengan jelas. Aku akan segera pergi. 706. Begitu Kei Yu pergi, kerumunan penonton juga bubar. Segera. Hanya Qin Fei Yang dan tiga lainnya yang tersisa. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Saudara Suge, karena telah datang menyelamatkan kami. Suge Ming Yang tersenyum dan melirik Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Apakah kamu merasa nyaman untuk berbicara? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Suge Ming Yang bertanya, Jika saya tidak datang, apakah Anda akan mengambil token Putra Mahkota? Apa lagi yang bisa kulakukan? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Suge Ming Yang berkata, Itulah yang ingin saya katakan. Jangan beritahu siapapun bahwa Anda memiliki token Putra Mahkota. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Karena keselamatanmu. Meskipun token Putra Mahkota dapat melindungimu, itu juga akan membawa bencana yang fatal. Bagaimanapun juga, kamu adalah ancaman besar. Jika mereka tahu bahwa kamu telah bergabung dengan pihak pangeran pertama, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkanmu. Kata Suge Ming Yang. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatakan itu. Di masa depan, meskipun pangeran pertama ingin berurusan denganmu, mereka harus berpikir dua kali. Suge Ming Yang berkata dengan percaya diri. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Saudara Suge. Tolong jaga aku di masa depan. Kita semua berteman. Jangan terlalu sopan. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kirimkan saja pesan padaku. Dengan itu, Suge Ming Yang mengeluarkan kristal gambar. Qin Fei Yang juga mengeluarkan kristal gambar. Setelah membuat kontrak, Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berkata, Saudara Suge, menurut Anda, bagaimana saya harus membalas pangeran ke-13 dalam tiga hari? Ini. Suge Ming Yang merenung sejenak dan berkata, Sejujurnya, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Anda. Ide apa? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Berantas mereka. Cahaya dingin melintas di mata Suge Ming Yang. Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Suge Ming Yang ini memang berani. Suge Ming Yang melanjutkan, Jika terserah saya, saya ingin Anda dekat dengan pangeran ke-13 dan menemukan peluang bagus. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak peduli. Kuncinya adalah apakah Yang Mulia setuju atau tidak. Yang Mulia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat. Suge Ming Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tetapi kita bisa bertindak dulu dan melaporkannya nanti. Saya yakin Yang Mulia tidak akan menyalahkan kita. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Suge berkata demikian, sebaiknya saya mencobanya. Suge Ming Yang mengingatkannya, berusahalah sebaik mungkin. Jangan memaksakan diri. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu. Suge Ming Yang berkata sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang juga berbalik dan keluar dari ruang budidaya. Melihat punggung Suge Ming Yang, matanya berkedip. Ren Wu Shuang berjalan dan berkata dengan suara rendah, Fei Yang, apa yang kalian bicarakan? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Fokus saja pada kultifasimu. Qin Fei Yang buru-buru meninggalkan kata-kata ini dan membuka gerbang teleportasi. Dia kembali ke ruang Alkimia 701 dan segera memasuki kastil. Di dalam kastil kuno. Qin Fei Yang memandang Fatso dan yang lainnya dan berkata, kalian mendengar kata-kata Suge Ming Yang, kan? Katakan padaku apa pendapatmu. Lu Hong merenung sejenak dan berkata, saya rasa ini mungkin bukan ide Suge Ming Yang, tapi ide pangeran pertama. Mata Qin Fei Yang berkedip dan bertanya, apa maksudmu? Kembali ke Fragran Mun In, dari apa yang kulihat, pangeran pertama sebenarnya punya ide untuk melenyapkan pangeran lainnya. Tetapi seperti yang dikatakan Suge Ming Yang, dia memiliki terlalu banyak raguan dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Oleh karena itu, kata-kata Suge Ming Yang kemungkinan besar adalah gagasan pangeran pertama. Pertama, dia ingin menggunakan ini untuk menguji kesetiaanmu. Lagipula, kamu baru saja bertemu dengannya, jadi tidak mungkin dia mempercayaimu 100%. Kedua, jika rencananya berhasil, dia akan mendapatkan semua keuntungannya. Tapi jika gagal atau rencananya terungkap, Anda akan menjadi kambing hitam. Dia tidak akan kehilangan apapun. Lagipula, dia tidak pernah secara pribadi memintamu untuk berurusan dengan pangeran ke-13. Lu Hong menganalisis. Tidak buruk, seperti dugaanku. Tapi menurutku ini bukan ide pangeran pertama, tapi ide Suge Ming Yang. Karena pikiran pangeran pertama tidak mampu memikirkan rencana yang akan memuaskan kedua belah pihak. Tapi pangeran pertama pasti tahu. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka sudah bersekongkol melawanmu, dan kamu masih tersenyum. Lu Hong mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah. Fatso berkata, sebenarnya ini hal yang baik untuk bos. Hal yang bagus. Lu Hong bingung. Pikirkanlah, apa tujuan bos datang ke ibu kota kekaisaran? Dia di sini untuk membalas dendam. Sekarang pangeran pertama ingin membunuh, bos dapat meminjam tangan pangeran pertama untuk melenyapkan orang-orang yang menghalangi. Untuk menjadi kambing hitam, apakah menurutmu bos akan memberi mereka kesempatan? Fatso terkekeh. Jadi begitu. Lu Hong menganggup mengerti. Dia kemudian memandang Qin Fei Yang dan berkata, meskipun kata-kata Fatso masuk akal, membunuh seorang pangeran bukanlah masalah kecil. Kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup. Fatso bertanya, oh iya, bos, siapa sebenarnya saudara kandung itu? Qin Fei Yang berkata, mu king, mu suer. Mustahil. Bukankah mereka ada di negeri yang terlupakan? Mendengar dua nama tersebut, ekspresi Fatso dan yang lainnya berubah. Saya juga tidak mengerti. Saya semakin tidak mengerti, mengapa mereka bersekongkol melawan saya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saat itu di tanah terlupakan, kami bahkan belum menyelesaikan masalah dengan mereka karena telah memberitahu Master Pagoda Menara Pil. Sekarang, mereka benar-benar berani memprovokasi kami lagi. Wolf King berkata dengan dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Pada waktu itu, jika ia tidak memakan pil naga kuning sembilan ku pada saat kritis dan menerobos ke kaisar perang, mereka pasti sudah terkubur di tanah terlupakan. Qin Fei Yang berkata, sepertinya ketika kita memiliki kesempatan, kita harus melakukan perjalanan lagi ke tanah terlupakan. Ya, saya tidak mendapatkan api guntur surgawi terakhir kali. Saya harus mendapatkannya lain kali. Fatso mengangguk. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di negeri terlupakan. Misalnya nyonya misterius itu, apa identitas aslinya? Dan Snow Python itu, apakah dia bersembunyi di dasar danau untuk melindungi altar, atau ada alasan lain? Apa latar belakang saudara kandung Mu King? Bagaimana mereka meninggalkan tanah terlupakan dan memasuki mata air kuning sembilan netherworld? Di mana dia sekarang? Terlalu banyak pertanyaan yang memenuhi hati mereka. Titik. Dalam tiga hari berikutnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang berkultivasi di kastil. Adapun para murid dari berbagai martial marquis, mereka akan mengetuk pintu setiap hari, tetapi pada akhirnya, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Pada saat yang sama. Dalam tiga hari berikutnya, pavilion harta karun melelang tiga pil potensial lainnya. Harga transaksinya pun tidak diluar ekspektasi Qin Fei Yang, 10 hingga 20 miliar lebih tinggi dari harga transaksi di hari pertama. Dan empat pil potensial yang ditinggalkan Qin Fei Yang memiliki nilai total lebih dari 800 miliar. Setelah dikurangi biaya pembelian bahan obat, Qin Fei Yang masih dapat memperoleh sekitar 300 miliar. Dan pada pagi hari itu, Lin Dian datang. Qin Fei Yang menutup formula enam kata ilahi, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Lu Hong dan berkata, pergi ke pavilion harta karun dan ambil sisa koin emas, dan tanyakan pada Sunda Hai apakah dia dapat menemukan AAP pil tingkat lima. Oke. Lu Hong mengangguk. Setelah meninggalkan kastil, dia segera membuka portal dan pergi. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, dan sambil berpikir, pintu batu itu perlahan terbuka. Melihat Lin Dian masuk, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu datang pagi-pagi sekali, bukankah kamu terlalu tidak sabar? Hah. Jika bukan karena pangeran ke-13, menurutmu apakah aku ingin datang ke tempat terkutuk ini? Katakan padaku, apa jawabanmu? Lin Dian mendengus dan berkata tanpa ekspresi. Qin Fei Yang berkata dengan lemah, sikapmu membuatku sangat tidak bahagia, jadi aku tidak ingin berbicara denganmu. Kirim pesan ke pangeran ke-13, aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Anda. Lin Dian memelototinya. Apa? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mengusirmu? Qin Fei Yang mencibir. Kamu menang. Lin Dian mengertakkan gigi dan memelototinya, lalu mengeluarkan image kristal dan segera mengaktifkannya. Segera. Sosok pangeran ke-13 muncul, dan dia tersenyum. Saudara Qin, bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang berkata, saya dapat membantu Anda, dan saya bahkan tidak memerlukan token pangeran Anda, tetapi saya memerlukan api alkimia kelas 5. Api alkimia tingkat 5. Pangeran ke-13 mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Api alkimia tingkat 5 tidak jarang terjadi di kuil, tapi sangat jarang terjadi di luar. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Itu masalahmu. Jika kamu tidak memiliki api alkimia tingkat 5, kamu dapat pergi ke pavilion umum dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan pil potensial. Tapi menurutku kamu tidak bisa bersaing dengan pangeran lain dengan kekayaanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Wajah pangeran ke-13 menjadi gelap. Tidak bisakah kamu mengubah kondisimu? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Pangeran ke-13 terdiam beberapa saat, lalu dia memandang Lindian dan berkata, saya ingat Anda memiliki api alkimia kelas 5 di rumah. Hmm. Qin Fei Yang tertegun dan menoleh untuk melihat Lindian. Kebetulan sekali. Fatso pernah mendengar bahwa ada 5 marsial markis yang masing-masing memiliki api alkimia tingkat 5. Tampaknya keluarga Lindian adalah salah satunya. Jika itu masalahnya, maka dia tidak bisa melepaskannya. Lindian mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, saya memiliki api alkimia kelas 5 di rumah, tetapi itu ada di perbendaharaan, dan kakek saya secara pribadi menjaga perbendaharaan. Saya khawatir tidak mungkin dia memberikannya kepada saya. Pangeran ke-13 mengangkat alisnya dan berkata, Saya tidak peduli siapa yang menjaganya, Anda harus mendapatkannya. Yang mulia, apakah Anda tidak mempersulit saya? Kamu tahu sifat kakekku. Jika kamu mengambil api alkimia tanpa izinnya, kamu akan dipukuli sampai mati. Kata Lindian, terlihat sedikit marah. Pangeran ke-13 berpikir sejenak dan berkata, Bagaimana kalau begini, jika dia benar-benar menyalahkanmu setelah ini, aku akan memohon padamu. Setelah itu, dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Lindian mengambil risiko yang begitu besar, bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Tentu saja. Selama aku mendapatkan api alkimia, aku akan segera memberinya 10 pil potensial. Kinfei Yang tersenyum. 10 pil. Tubuh Lindian bergetar, matanya bersinar hijau. Seseorang harus mengetahuinya. Harga pil potensial yang dilelang oleh General Pavilion mencapai lebih dari 200 miliar. Apa konsep 10 pil potensial? Tentu saja. Keluarganya tidak kekurangan uang ini. Tapi intinya, dia tidak berani mengikuti kompetisi antar pangeran. Jadi, tidak peduli berapa banyak pil potensial yang dilelang oleh Pavilion umum, dia tidak akan mendapat bagian 707. Melihat Lindian masih memiliki kekhawatiran, Kinfei Yang tersenyum dan berkata, jika kamu melewatkan kali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Lindian mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya akan memikirkan cara untuk menyalakan api alkimia, tapi bagaimana saya tahu jika Anda berbohong kepada saya? Kinfei Yang mengeluarkan pil potensial dan melemparkannya ke Lindian. Dia tersenyum dan berkata, apakah ketulusan ini cukup? Lindian menangkap pil potensial. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia berkata dengan gembira, cukup, sudah cukup. Haha, petik 2. Putra mahkota tertawa dan berkata, saudara Kin memang orang yang jujur. Kalau begitu, mari kita bertemu di luar kota besok. Di luar kota. Kinfei Yang menatap kosong dan bertanya dengan bingung, mengapa kita harus pergi ke luar kota. Membuka pintu potensi bukanlah perkara kecil. Tentu saja saya harus mencari tempat rahasia. Tempat itu disebut kolam naga hitam. Hanya Lindian dan aku yang mengetahuinya. Lindian akan memberitahumu koordinatnya. Sampai jumpa besok pagi. Setelah pangeran ke-13 selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Lindian juga menyingkirkan pil potensial tersebut dan berkata, saudara Kin, saya salah di masa lalu. Saya harap saudara Kin dapat memaafkan saya. Itu semua sudah berlalu. Jangan sebutkan lagi. Kinfei Yang tersenyum. Lindian berkata dengan malu, kemurahan hati saudara Kin sungguh mengagumkan. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, apakah kolam naga hitam jauh dari ibu kota? Ya. Dikelilingi oleh perbukitan tandus. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Kata Lindian. Itu bagus. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu aku akan melakukan pekerjaanku. Selamat tinggal. Setelah Lindian memberikan koordinat kolam naga hitam kepada Kinfei Yang, dia membuka portal dan pergi. Di luar kota. Petik 2. Kolam naga hitam. Kinfei Yang juga menundukkan kepalanya dan merenung. Dia merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Bukankah itu hanya membuka pintu potensi? Apakah perlu melangkah sejauh ini? Tiba-tiba. Dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Luhong. Setelah beberapa saat. Gambar Luhong muncul. Kinfei Yang bertanya, apakah Anda bertanya kepada Sunda Hai tentang pil api kelas 5? Luhong berkata, dia masih sibuk. Aku belum melihatnya. Kinfei Yang berkata, kalau begitu jangan tanya lagi nanti. Mengapa? Luhong tertegun dan menatapnya dengan bingung. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan berpikir keras lagi. Sekitar setengah jam berlalu, Luhong akhirnya kembali dan bertanya dengan curiga, ada apa? Kinfei Yang menjelaskan secara rincin bahwa pangeran ke-13 telah mengundangnya untuk bertemu di luar kota. Ada yang salah. Luhong segera berkata, beritahu saya, kata Kinfei Yang. Pikirkanlah, ibu kotanya sangat besar, dan istana kekaisaran juga tidak kecil. Pasti ada tempat rahasia. Bahkan jika dia tidak ingin diganggu, dia tidak perlu pergi ke luar kota. Kanan. Aku merasa dia ingin menyembunyikan sesuatu dengan mengajakmu ke luar kota. Luhong berspekulasi. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata, saya pikir dia ingin menyingkirkan saya setelah saya tidak lagi berguna. Itu sangat mungkin. Luhong mengangguk. Setelah Kinfei Yang membantu pangeran ke-13 membuka pintu potensi dan memasuki penguasa perang, pangeran ke-13 kemudian berbalik bermusuhan dan membunuh Kinfei Yang. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyempurnakan pil potensial di masa depan. Pada saat itu, pangeran lainnya tidak akan bisa mendapatkan pil potensial dan tidak akan bisa membuka pintu potensi. Pada akhirnya, tahta akan berada di tas pangeran ke-13. Karena hanya dia yang membuka pintu potensi, sedangkan pangeran lainnya tidak, dan jarak di antara mereka hanya akan semakin besar. Siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya? Tak satu pun dari orang-orang ini yang mudah untuk dihadapi. Luhong menghela nafas dan berkata, jika pangeran ke-13 benar-benar ingin berurusan denganmu, dia pasti akan menyiapkan penyergapan. Menurutku lebih baik jika kamu tidak pergi besok. Saya pergi. Kata Kinfei Yang. Luhong mengerutkan kening dan berkata, kamu akan mati, tahukah kamu? Mata Kinfei Yang berkilat dingin, dan dia berkata, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang besok. Apa maksudmu? Luhong terkejut. Bahkan jika dia tidak menyerangku besok, aku akan menyerang mereka. Kalau tidak, aku tidak akan memintamu untuk menyerah mencari pil api tingkat 5. Kata Kinfei Yang. Jadi itu yang kamu pikirkan. Luhong memandangnya dengan tidak percaya. Jika pangeran ke-13 dan Lin Dian meninggal di luar, pasti akan menimbulkan keributan. Saat itu, kaisar dan keluarga Lin Dian pasti akan mengirimkan orang untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Dan pil api peringkat 5 yang diambil Lin Dian dari keluarganya tidak diragukan lagi adalah satu-satunya petunjuk. Jika kaisar dan keluarga Lin mengetahui bahwa mereka juga sedang mencari pil api tingkat 5, mereka pasti akan datang untuk menginterogasi mereka. Pada saat itu, meskipun mereka dapat menemukan alasan untuk menghindarinya, mereka pasti akan diawasi di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, Luhong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu mulai membuat rencana sekarang, kamu benar-benar hebat. Tidak cukup, saya perlu berbicara dengan Suge Mingyang. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa Luhong ke kastil. Dini hari berikutnya. Seorang pria muda berkulit putih muncul dari udara tipis di depan pintu pavilion umum. Ketika seorang anggota staff melihat pemuda itu, matanya tiba-tiba berbinar dan berlari ke arahnya dengan senyuman tersanjung. Tuan Kin, selamat datang di pavilion umum. Tuan Kin, apakah itu Kin Feiyang? Anggota staff lainnya, serta pelanggan yang berdagang di pavilion harta karun, semuanya memandang pemuda berpakaian putih itu. Ini benar-benar Kin Feiyang. Saudara Kin, nama saya Teta Wang, senang bertemu dengan Anda. Saudara Kin, saya liba, bolehkah saya mendapat kehormatan membelikanmu minuman? Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju Kin Feiyang. Orang ini memang Kin Feiyang. Sejak kejadian di rumah bordil Wangi Bulan, orang-orang di ibu kota pada dasarnya tahu seperti apa rupa Kin Feiyang. Kin Feiyang melirik kerumunan di sekitarnya dan tersenyum. Semuanya, masih ada yang harus kulakukan, kita akan bertemu lagi di masa depan, silakan minggir. Anggota staff yang pertama kali mengenali Kin Feiyang berkata, ya, 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 jangan menghalangi jalan Tuan Kin. Kerumunan di depan harus bubar karena kecewa. Tuan Kin, saya dengar Anda seorang alkemis. Apakah Anda di sini untuk membeli bahan obat? Anggota staff bertanya sambil mengantar Kin Feiyang ke pavilion umum. Saya ingin membeli beberapa bahan obat, dan juga pergi ke rumah lelang untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Kin Feiyang tersenyum. Anggota staff itu berkata, begitu, kalau begitu saya akan mengantarmu langsung ke rumah lelang. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Segera. Kin Feiyang memasuki ruang VIP terpisah. Ruang VIP panjangnya sekitar 100 kaki. Itu tidak terlalu besar, dan orang dapat dengan jelas melihat rumah lelang di bawah. Saat ini, pelelangan belum dimulai, dan tidak banyak orang di rumah lelang. Kin Feiyang duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, suruh Sunda Hai datang dan duduk bersamaku saat dia ada waktu luang. Oke. Anggota staff itu menjawab, lalu berbalik dan berlari keluar. Hei hei, ini kesempatan langka. Tuan Gemuk harus menyianyikannya seperti orang gila hari ini. Ketika anggota staff berlari keluar dari ruang VIP dan menutup pintu, Kin Feiyang, yang sedang duduk di kursi, segera menunjukkan sedikit senyuman. Dia bahkan menyebut dirinya Tuan Gemuk. Jelas sekali. Kin Feiyang ini bukanlah Kin Feiyang asli, melainkan Fatso yang menyamar. Titik. Adapun Kin Feiyang sendiri, dia sudah pergi ke kolam naga hitam. Kolam naga hitam. Itu adalah kolam kecil. Tapi itu sangat dalam. Air kolam juga berwarna hitam pekat. Dikatakan bahwa seekor naga hitam pernah tinggal di sini, itulah sebabnya disebut kolam naga hitam. Saat ini, Lindian dan pangeran ke-13 sudah menunggu di tepi kolam naga hitam. Lindian memegang sebuah kotak logam di tangannya. Itu seukuran telapak tangan, hitam seperti tinta, dan memancarkan aura kuno. Dia melihat ke kotak logam itu dan bertanya dengan enggan, yang mulia, apakah Anda benar-benar akan memberinya api alkimia? Naif. Api alkimia tingkat lima tak ternilai harganya. Kenapa aku harus memberikannya padanya? Pangeran ke-13 mencibir. Hem. Lindian segera mengangkat kepalanya dan menatap pangeran ke-13 dengan heran. Hanya melihat. Saat dia membantuku membuka pintu potensi dan melangkah menjadi master of war, itu akan menjadi saat kematiannya. Mata pangeran ke-13 bersinar dengan niat membunuh. Jadi begitu. Lindian bergumam saat sedikit rasa dingin merayapi matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Qin Fei Yang. Merasakan aura Qin Fei Yang, pangeran ke-13 dan pangeran ke-13 segera menutupi niat membunuh mereka dan menggantinya dengan tampilan ramah. Tetapi bahkan jika mereka menutupinya tepat waktu, Qin Fei Yang masih bisa melihatnya sekilas. Dia mencibir dalam hati dan mendarat di tepi kolam. Berdiri di hadapan keduanya, dia tersenyum dan bertanya, di mana api alkimianya? Pangeran ke-13 berkata, Lindian, berikan padanya. Lindian segera berjalan ke depan Qin Fei Yang dan menyerahkan kotak logam di tangannya. Qin Fei Yang mengambil kotak logam itu dan membukanya. Suhu yang sangat tinggi segera melonjak. Api alkimia tergeletak dengan tenang di dalam kotak logam. Itu seukuran kepalan tangan bayi, berwarna hijau tua, dan memancarkan aura tidak jelas. Melihat api alkimia, Qin Fei Yang diam-diam senang. Karena api alkimia berada dalam kondisi terbangun, itu berarti api tersebut tidak memiliki pemilik dan dapat langsung dilahap oleh api iblis Neterward. Setelah tenang, Qin Fei Yang menutup kotak logam dan menatap Lindian. Bukankah kamu mengatakan bahwa kakekmu secara pribadi menjaga perbendaharaan itu? Bagaimana kamu mendapatkannya? Lindian berkata, jangan khawatir tentang itu. Beri saya sembilan pil potensial yang tersisa. Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu kuncinya. Kamu sangat menyebalkan. Lindian berkata dengan marah. Pangeran ke-13 tersenyum. Katakan saja padanya, aku juga sangat penasaran. Lindian mengerutkan kening dan berkata, kakek saya suka minum, jadi saya menemukan sebotol anggur yang enak dan menipu dia untuk mengambilnya. Qin Fei Yang berkata, jadi kakekmu tidak tahu bahwa kamu mengambil api alkimia. Lindian mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya lagi, bagaimana dengan pil potensial yang kuberikan padamu kemarin. Lindian berkata, masih di sini. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengambilnya. Tidak bisakah kamu bicara terlalu banyak omong kosong. Ayo cepat. Lindian sedikit marah. Oke, aku akan segera memberikannya padamu. Qin Fei Yang tersenyum dan menyimpan kotak logam itu, lalu meletakkan tangannya di dadanya. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya. Di saat yang sama, dia menarik tangan besarnya dari dadanya. Namun, itu bukanlah pil potensial di tangannya, tapi Chang Sui. Bagaimana Lindian bisa mengharapkan perubahan seperti itu? Qin Fei Yang memegang pales no di tangannya dan langsung menusuk jantungnya dengan pedang. Ah, petik dua. Lindian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Jika Anda meminum pil potensial itu kemarin, Anda mungkin sudah merasakan terbukanya pintu potensi sebelum Anda meninggal. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Qin Fei Yang tertawa dan mengeluarkan Chang Sui. Anak panah darah muncrat dari hati Lindian. Anda, petik dua. Lindian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dengan marah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Fei Yang mengangkat tangannya lagi. Chang Sui seperti angsa anggun, langsung memotong tenggorokan Lindian. Langsung, Lindian menutupi lehernya dan menatap Qin Fei Yang dengan kebencian, lalu jatuh ke belakang. 708. Melihat ini, pangeran ke-13 tercengang. Lindian terbunuh. Tiba-tiba, dia menatap Qin Fei Yang dan meraung, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja saya tahu. Aku juga tahu apa yang kamu coba lakukan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jantung pangeran ke-13 berdetak kencang. Qin Fei Yang berkata, jika saya tidak salah, pasti ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini, kan? Anda. Pangeran ke-13 memandangnya dengan tidak percaya. Sepertinya aku benar. Suruh mereka keluar. Mereka adalah penjaga para pangeran. Tidakkah menurutmu memalukan untuk bersembunyi? Qin Fei Yang mencibir. Haha. Qin Fei Yang, oh Qin Fei Yang, aku semakin menyukaimu. Jika kamu mengikutiku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Sayangnya, Anda telah memilih jalan yang tidak bisa kembali lagi. Pangeran ke-13 tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya dipenuhi rasa jijik. Dong. Sebelum dia selesai berbicara, kolam naga hitam yang tenang tiba-tiba memercikkan air kemana-mana. Dua pria kekar melompat keluar dari air dan mendarat di belakang pangeran ke-13. Keduanya tinggi, dan tubuh bagian atas mereka terbuka. Otot dada perunggu mereka dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Kamu memang anak buah pangeran ke-13. Qin Fei Yang memandang keduanya dengan tatapan muram. Entah itu sosok atau aura mereka, mereka sama persis dengan dua pria berjubah hitam di Fragran Moon Brotel. Keduanya tidak berbicara, tapi wajah mereka dingin. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Ikuti aku. Saat aku menjadi kaisar, aku berjanji akan menjadikanmu penasihat kekaisaran-kekaisaran Qin besar. Pada saat itu, kamu akan menjadi yang kedua setelah satu dan di atas segalanya. Betapa mengesankannya hal itu. Pangeran ke-13 berkata dengan semangat tinggi. Dia merasa seolah tahta kaisar sudah ada di dalam tasnya. Yang kedua setelah satu dan yang terpenting. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya tidak bisa menolak kondisi yang menggoda seperti itu. Kalau begitu setuju. Karena hanya dengan menyetujui kamu bisa mempertahankan hidupmu dan memiliki segalanya. Pangeran ke-13 terkekeh. Qin Fei Yang melirik kedua pria itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku? Kedua pengawalku ini sama-sama berasal dari Sekte Perang Bintang Sembilan. Bagaimana menurutmu? Pangeran ke-13 bercanda. Sekte Perang Sembilan Bintang. Murid Qin Fei Yang menyusut. Benar saja, mereka adalah dua ahli yang menakutkan. Namun, dia sudah bersiap. Saudara Zuge, keluarlah. Mengikuti kata-katanya, sebuah gunung pendek di belakangnya runtuh, menyebabkan awan debu beterbangan ke udara. Suara mendesing. Zuge Mingyang berlari keluar dari awan debu dengan suara yang menusuk, dan mendarat di samping Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Zuge Mingyang. Ekspresi pangeran ke-13 berubah. Kedua penjaga itu juga menjadi pucat karena ketakutan. Mengapa Zuge Mingyang ada di sini? Mungkinkah Qin Fei Yang sudah tunduk pada pangeran pertama? Yang mulia, maaf atas pelanggarannya. Zuge Mingyang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Auranya meledak saat dia mengambil langkah menuju pangeran ke-13. Dia langsung menyerang, lugas dan gesit. Beraninya kamu. Kedua penjaga itu sangat marah ketika mereka berdiri di depan pangeran ke-13. Aura mereka melonjak dan mengguncang gunung dan sungai. Melihat ini. Mata Zuge Mingyang berbinar dan dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, aku akan mengurus keduanya. Sedangkan untuk pangeran ke-13, aku serahkan padamu. Setelah itu. Dia melambaikan tangannya dan pertempuran emas Kim Raung. Itu dengan paksa menyapu kedua pria kekar itu dan menghilang kecakrawala seperti kilat. Sangat kuat. Gumam Qin Fei Yang. Dilihat dari auranya, Zuge Mingyang juga merupakan sekte perang bintang sembilan, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada dua pria kekar itu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran. Dan niat Zuge Mingyang juga cukup jelas. Dengan kekuatannya, dia benar-benar mampu membunuh mereka bertiga. Dia tidak perlu membawa pergi kedua pria kekar itu. Dia melakukan ini karena dia ingin Qin Fei Yang membunuh pangeran ke-13 dengan tangannya sendiri. Dengan cara ini, Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain menemani pangeran pertama sampai akhir. Tentu saja. Qin Fei Yang tidak peduli dengan semua ini. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap pangeran ke-13, hanya untuk melihat bahwa wajah pangeran ke-13 dipenuhi kepanikan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak menyangka Zuge Mingyang akan muncul, kan? Anda. Pangeran ke-13 memandang Qin Fei Yang dengan panik. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu dan dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan untuk waktu yang lama. Qin Fei Yang berkata, Anda ingin bertanya mengapa kita bekerja sama? Pangeran ke-13 mengangguk. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu dan kamu akan tahu. Qin Fei Yang mengeluarkan token Putra Mahkota. Tanda Putra Mahkota. Melihat ini. Tubuh pangeran ke-13 bergetar. Dia akhirnya mengerti. Benar saja, Qin Fei Yang sudah memihak pangeran pertama. Qin Fei Yang menyimpan token Putra Mahkota dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar bodoh. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Karena aku sudah mengetahui niatmu, mengapa aku datang menemuimu tanpa persiapan? Kata Qin Fei Yang sambil berjalan menuju pangeran ke-13. Apa yang ingin kamu lakukan? Pangeran ke-13 mundur ketakutan. Kamu masih belum mengerti. Tentu saja aku akan membunuhmu demi pangeran pertama. Kata Qin Fei Yang. Beraninya kamu. Pangeran ke-13 berteriak dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya telah membunuh Lindian, Putra seorang Markis, dan membunuh pangeran lain bukanlah masalah besar. Tubuh pangeran ke-13 bergetar dan dia buru-buru berkata, Qin Fei Yang, mari kita bicara baik-baik. Melakukan ini hanya akan menguntungkan saudaraku. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Mengapa? Qin Fei Yang bertanya. Pangeran ke-13 berkata dengan cemas, Pikirkanlah. Kamu telah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari terakhir. Jika aku terbunuh sekarang, cepat atau lambat ayahku akan memikirkanmu dan mengirim orang untuk menyelidikimu. Qin Fei Yang berkata, Tidak apa-apa. Saya sudah mengatur semuanya. Sekarang semua orang di distrik pertama tahu bahwa saya berada di rumah lelang pavilion utama. Apa maksudmu? Pangeran ke-13 terkejut. Sebelum saya datang, saya meminta Fatso menyamar sebagai saya dan memasuki pavilion utama. Jadi, meskipun Kaisar menyelidikinya, akan ada banyak sekali orang yang bisa bersaksi untukku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pangeran ke-13 sangat terkejut. Dia sebenarnya sudah mengatur segalanya sebelumnya. Pikiran orang ini terlalu menakutkan. Qin Fei Yang berkata, Ada kata-kata terakhir. Kamu tidak bisa membunuhku. Karena kamu menyinggung atasanmu. Ketika masalah ini terungkap, kamu akan mati tanpa mayat utuh. Pangeran ke-13 meraung. Ketika hari itu tiba, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Membunuh pangeran saat ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kamu orang gila. Pangeran ke-13 sangat ketakutan. Dia berbalik dan berlari seperti orang gila. Ledakan. Qin Fei Yang melepaskan auranya, dan pangeran ke-13 segera dipenjarakan di udara. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan pangeran ke-13 jatuh ke dalam jurang keputus asaan. Akhirnya, Qin Fei Yang berhenti di depan pangeran ke-13. Saat ini, pangeran ke-13 sangat ketakutan hingga dia kehilangan kendali atas kandung keminya. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, dan wajahnya pucat. Qin Fei Yang berkata, Jika kamu tidak memiliki kata-kata terakhir, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa, rahasianya? Pangeran ke-13 bertanya dengan suara gemetar. Qin Fei Yang menunduk dan membisikkan beberapa kata ke telinga pangeran ke-13. Apa? Pangeran ke-13 terkejut. Dia bergumam dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudara ke-13, kamu tidak menyangka aku akan kembali suatu hari nanti, kan? Mustahil. Kamu berbohong. Ini tidak mungkin. Pangeran ke-13 menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya seperti orang gila. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aku kembali untuk membalas dendam. Aku ingin ayah kita menyesalinya seumur hidupnya. Jadi, kamu tidak akan kesepian di Yellow Springs. Karena sebentar lagi, orang lain akan menemanimu. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mencengkeram tenggorokan pangeran ke-13. Kesepuluh. Kakak ke-4, demi persaudaraan kita, aku mohon padamu untuk tidak membunuhku, aku dapat membantumu membalas dendam. Pangeran ke-13 berteriak panik. Tapi tenggorokannya tercekat, suaranya lemah dan serak. Apakah kamu masih memiliki cinta persaudaraan di matamu? Ketika Anda mengetahui bahwa kultivasi saya dihancurkan dan saya diusir dari istana kekaisaran, Anda semua merayakannya, bukan? Qin Fei Yang tersenyum sinis. Dia mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya dan mematahkan leher pangeran ke-13. Arg! Pangeran ke-13 berteriak dan mati di tempat. Berikutnya. Qin Fei Yang melonggarkan cengkeramannya dan pangeran ke-13 jatuh ke tanah. Melihat tubuh pangeran ke-13, ada bekas rasa sakit di matanya. Itu bukan karena kematian pangeran ke-13. Itu karena dia ingat apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu dan rasa sakit serta keputusasaan yang dia derita selama 5 tahun di kota Iron Ox. Ledakan. Retakan. Di kejauhan. Suara pertempuran tidak ada habisnya. Tapi Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya. Setelah beberapa saat, suara pertarungan akhirnya berhenti. Suge Ming Yang membawa kedua mayat itu saat dia terbang di udara dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia mengamati mayat pangeran ke-13 dan Lin Dian dan terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia melemparkan kedua mayat itu ke samping pangeran ke-13 dan menepuk bahu Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang tahu. Apakah aku terlihat khawatir? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang, Suge Ming Yang tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia membuka portal dan berkata, saya akan melaporkan hal ini kepada pangeran pertama. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan dengan tubuh mereka? Aku akan mengusir mereka keluar kota dan membiarkan orang-orang dari istana kekaisaran dan keluarga Lin mengumpulkan mayat mereka. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah seorang pangeran dan yang lainnya adalah putra seorang markis. Kita tidak bisa meninggalkan tubuh mereka begitu saja di hutan belantara. Suge Ming Yang tersenyum. Kemudian, bersama keempat mayat itu, dia melangkah ke gerbang teleportasi dan menghilang. Qin Fei Yang berbalik dan melihat portal yang menghilang. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dipermainkan oleh tangan orang lain. Pangeran pertama dan Suge Ming Yang telah berkali-kali bersekongkol melawannya sehingga dia ingin membunuh mereka. Ketuk, ketuk. Saat ini, suara langkah kaki yang mantap dan kuat terdengar dari hutan terdekat. Itu adalah Lu Xing Chen. Qin Fei Yang sepertinya tahu tentang penampilan Lu Xing Chen dan tidak terkejut sama sekali. Lu Xing Chen berjalan ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, sangat penting untuk menyingkirkan pangeran pertama, tetapi dia harus menjadi yang terakhir. Saya mengerti. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini? Tidak, hanya Suge Ming Yang yang datang, kata Yefutian. Kata Lu Xing Chen. Faktanya, Lu Xing Chen telah lama bersembunyi di dekatnya dan telah diinstruksikan oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang khawatir pangeran pertama akan melakukan hal yang sama seperti pangeran ke-13 dan menyingkirkannya setelah dia tidak lagi berguna. Lu Xing Chen mungkin tidak sekuat Suge Ming Yang, tetapi dia memiliki benda suci spasial yang dapat menggerakkan dan menyelamatkannya pada saat kritis. 709. Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen juga meninggalkan kolam naga hitam dan kembali ke ruang alkimia masing-masing. Pagi selanjutnya, kakek Lindian mengetahui bahwa api alkimia di perbendaharaan telah dicuri. Dikombinasikan dengan tingkah aneh Lindian di hari pertama, dia tentu mengira Lindian telah mengambilnya. Namun mengirimkan pesan kepada Lindian seperti melempar batu ke laut. Kakek Lindian sangat marah dan secara pribadi memasuki kuil, tetapi dia menemukan bahwa Lindian tidak ada di sana. Langsung, kakek Lindian menghubungi pangeran ke-13. Karena Lindian dan pangeran ke-13 memiliki hubungan terbaik. Dengan kontak ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa pangeran ke-13 juga telah menghilang. Segera, masalah ini membuat khawatir orang-orang di istana kekaisaran. Mereka bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu kemana perginya keduanya. Langsung, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa penyelidikan, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pengawal pangeran ke-13 juga telah menghilang. Dengan demikian, orang-orang dari keluarga Lindian dan istana kekaisaran menyimpulkan bahwa keduanya mengalami kemalangan, dan segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Siang hari-hari itu, tiba-tiba, seseorang mengirimkan kabar bahwa pangeran ke-13 dan jenazah Lindian telah ditemukan di Gunung Tandus di luar kota. Putra seorang pangeran dan seorang markis telah terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Berita itu menyebar seperti wabah di ibu kota. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua orang di ibu kota mengetahui bahwa mereka berdua telah terbunuh. Tanpa keraguan. Badai besar terjadi. Dalam kota. Di rumah yang megah. Menyelidiki. Kita harus menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh Lindian. Di aula tertentu, terdengar raungan marah. Pemilik suara itu adalah ayah Lindian, Markis Lin. Istana kekaisaran. Bayangan emas muncul di udara di atas ruang singgah sana. Begitu orang ini muncul, aura kaisar yang perkasa menyelimuti seluruh istana kekaisaran. Dalam sekejap. Semua orang di istana kekaisaran berlutut dan bersujud. Membunuh seorang pangeran, kamu layak mati. Komandan, saya perintahkan Anda untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan pelaku sebenarnya. Bayangan emas itu berkata dengan lemah, dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Suara mendesing. Sebelum suara itu menghilang. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas melayang ke langit, berlutut di depan bayangan emas, dan berkata dengan hormat, saya menerima perintah. Sosok emas itu kemudian menghilang. Pria. Pria berbaju besi emas juga berdiri dan berteriak. Suara mendesing. Sekelompok penjaga lain yang mengenakan baju besi hitam terbang ke langit dan berlutut di depan orang ini. Selidiki setiap orang yang memiliki dendam terhadap pangeran ke-13. Saya lebih baik membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Pria berarmor emas itu berteriak. Kata-katanya mengandung aura pembunuh yang mengejutkan. Pak. Para penjaga menanggapi dengan hormat dan berpencar, menghilang tanpa jejak. Sejak kenaikan kaisar, ini adalah pertama kalinya seorang pangeran dibunuh. Siapakah itu? Siapa yang berani melakukan itu? Pria berarmor emas itu mengerutkan kening dan juga menghilang tanpa jejak. Sebelum Istana Pangeran ke-13, Istana, Istana Istana. Ke Istana Kekaisaran Ke Istana. Adapun berbagai pemerintahan Marsial Markis, mereka juga memberikan perintah kematian kepada murid-murid mereka sendiri. Karena mereka bisa melihat, Istana Tian adalah ibu kota istana. Malam. Dua penjaga berbaju besi hitam muncul di langit di atas Pil Palace. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan aura kuat mereka. Pria tua berambut putih yang menjaga Pil Palace buru-buru berlari ke tengah alun-alun dan membungkuk. Salam, Tuanku. Para murid Istana Pil membungkuk dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suara mendesing. Keduanya mendarat di alun-alun dan berkata tanpa ekspresi, bahwa kami menemui Kin Feiyang. Kin Feiyang. Pria tua berambut putih itu sedikit terkejut. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya bertanya, Mengapa kamu mencari Kin Feiyang? Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya tentang masalah tentara hitam tak terkalahkan? Tidak-tidak. Tuan, tolong ikuti saya. Pria tua berambut putih itu mengecilkan lehernya dan dengan cepat membawa mereka berdua ke Pil Palace. Aneh, mengapa tentara hitam tak terkalahkan mencari Kin Feiyang? Apakah dia melakukan kesalahan? Seharusnya tidak begitu. Kin Feiyang telah berkultivasi di ruang alkimia. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Saya mendengar bahwa tentara hitam tak terkalahkan sedang menyelidiki kematian Pangeran ke-13 dan Lindian. Mereka di sini untuk mencari Kin Feiyang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Kin Feiyang? Tidak mungkin, Kin Feiyang hanyalah anak dusun dari alam spiritual. Dia tidak punya nyali untuk melakukan hal seperti ini. Para murid yang berkumpul di alun-alun sedang berdiskusi dengan suara pelan. Di ruang alkimia, Kin Feiyang sedang menyalin formula pembunuhan di kastil. Dong! Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Kin Feiyang, tentara hitam tak terkalahkan ada di sini untuk menanyaimu, keluarlah. Suara lelaki tua berambut putih itu juga bergema di kastil. Tentara hitam yang tak terkalahkan. Lengan Kin Feiyang gemetar. Fatso membuka matanya dan bertanya, Bos, apa itu tentara hitam tak terkalahkan? Tentara hitam tak terkalahkan bertanggung jawab menjaga ketertiban di istana kekaisaran. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka juga dikenal sebagai pengawal istana. Dan komandan tentara hitam tak terkalahkan adalah salah satu orang kepercayaan kaisar. Karena tentara hitam tak terkalahkan ada di sini, itu berarti kematian pangeran ke-13 telah mengingatkan kaisar. Kata Kin Feiyang. Fatso mengingatkannya, Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Mereka belum menemukan bukti apapun. Kalau tidak, mereka tidak akan berada di sini untuk menanyai Anda, tetapi untuk menangkap Anda. Kin Feiyang mencibir dan meninggalkan kastil. Sambil berpikir, pintu batu ruang alkimia perlahan terbuka. Orang tua berambut putih memimpin mereka berdua ke ruang alkimia dan menunjuk ke arah Kin Feiyang. Dia adalah Kin Feiyang. Kemudian. Dia kemudian memandang Kin Feiyang dan berkata, Setelah ini, Anda harus menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan kedua raja. Saya mengerti. Kin Feiyang menganggup dan melihat kedua penjaga lapis baja hitam. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tolong beri saya pencerahan. Salah satu dari mereka berkata, Tahukah Anda bahwa putra pangeran ke-13 dan Markis Lin, Lin Dian, dibunuh? Hmm. Kin Feiyang sedikit terkejut dan berkata, Bagaimana mungkin? Siapa yang berani membunuh mereka? Kamu tidak tahu. Keduanya mengerutkan kening. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan. Itu sebabnya saya baru mengetahuinya sekarang. Tuan, kapan mereka mati? Di mana Anda menemukannya? Kin Feiyang terkejut. Di luar kota, Dilihat dari luka di tubuh mereka, Mereka seharusnya dibunuh kemarin pagi. Salah satu dari mereka berkata, Di luar kota. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka dibunuh? Bagaimana jika mereka mati di bawah cakar binatang? Kin Feiyang mengerutkan kening. Jika mereka dibunuh oleh binatang buas, Mereka akan meminta bantuan kami. Dan mereka tidak mengirimkan sinyal bantuan apapun sebelum mereka meninggal. Lagi pula, Yang Mulia Pangeran ke-13 membawa dua pengawal bersamanya. Keduanya berasal dari sekte pertempuran bintang sembilan. Dan tidak ada binatang sekuat itu di tempat mereka dibunuh. Cukup untuk melihat bahwa mereka dibunuh. Juga, Kami tidak menemukan jejak pertempuran apapun di tempat kejadian, Jadi kami menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah kenalan mereka. Bunuh mereka saat mereka tidak siap. Kata kedua penjaga lapis baja hitam itu. Kin Feiyang tiba-tiba berkata, Jadi begitu. Lalu siapa itu? Beraninya mereka. Itulah mengapa kami datang untuk mencarimu. Menurut penyelidikan kami, Mereka paling banyak melakukan kontak denganmu sebelum mereka meninggal. Dan ada dendam besar di antara kalian berdua. Jadi, Kami punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda mungkin pembunuh sebenarnya. Kedua penjaga lapis baja hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Aku. Kin Feiyang menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan ketakutan, Tuhanku kedua, ini adalah kejahatan pemenggalan kepala, Kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Salah satu dari mereka berkata, Baiklah, izinkan saya bertanya, Di mana Anda kemarin? Saya berada di pavilion umum pavilion harta karun sepanjang hari kemarin. Kata Kin Feiyang. Apa kamu yakin? Tahukah kamu apa konsekuensi berbohong kepada kami? Mata kedua penjaga itu dipenuhi dengan permusuhan. Saya yakin. Jika kamu tidak percaya padaku, Kamu bisa pergi ke pavilion umum untuk menyelidikinya. Kata Kin Feiyang. Oke, ikut kami ke pavilion umum. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan membuka pintu teleportasi. Oke. Kin Feiyang menganggup dan melangkah ke pintu teleportasi. Sangat mudah. Benarkah itu bukan dia? Kedua penjaga itu saling memandang dan mengikutinya masuk. Pavilion umum. Di ruang belajar. Saat hari sudah malam dan pelelangan selesai, Sundae sedang duduk di mejanya sambil membenamkan kepalanya di rekening. Tiba-tiba, Dia merasakan tiga aura di ruang belajar. Dia segera mendongat dan melihat Kin Feiyang berdiri di depannya. Wajah lamanya penuh senyuman dan dia bangkit untuk menyambutnya. Tetapi ketika dia melihat dua penjaga di belakang Kin Feiyang, Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, Salam, kedua tuanku. Salah satu dari mereka berkata, Kami datang ke pavilion umum untuk menyelidiki kematian pangeran ke-13 dan Lindian. Jantung Sundae berdetak kencang. Dia berjalan di depan mereka bertiga dan menatap Kin Feiyang dengan curiga. Dia kemudian melihat kedua penjaga dan berkata sambil tersenyum, Tanyakan saja. Menurut Kin Feiyang, dia berada di pavilion umum kemarin. Apakah itu benar? Jangan berbohong kepada kami, karena kami berada di bawah perintah kaisar untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Keduanya berkata, Kami tidak akan berani. Sundae buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kin Feiyang memang ada di pavilion umum kemarin dan baru berangkat malam. Kedua penjaga itu mengerutkan kening. Salah satu dari mereka bertanya, Mengapa Anda datang ke pavilion umum kemarin? Kin Feiyang berkata, Tentu saja saya di sini untuk membeli tanaman obat. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, Lalu mengapa kamu membutuhkan satu hari penuh? Kedua tuanku, Maafkan junior ini karena mengatakan sesuatu yang menyinggung, Tapi pertanyaan ini aneh. Saya pikir ini adalah kebebasan saya untuk tinggal di sini selama yang saya inginkan, bukan? Jika Anda curiga junior ini membunuh mereka, Anda harus memperhatikan buktinya. Lagi pula, Kamu juga mengatakan bahwa penjaga di samping pangeran ke-13 adalah master perang bintang 9, Dan junior ini hanya master perang bintang 2. Apakah aku memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kin Feiyang berkata tanpa sikap merendahkan atau sombong. Keduanya menatap Kin Feiyang untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat Kin Feiyang tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, Mereka membuang muka. Salah satu dari mereka menangkupkan tangannya dan berkata, Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Silakan temukan junior ini. Junior ini pasti akan bekerja sama dengan Anda. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. 710. Melihat portal menghilang di depannya, Kin Feiyang juga diam-diam menghela nafas lega. Meskipun ekspresinya tidak berubah selama keseluruhan proses, Dia sebenarnya cukup gugup. Karena orang-orang dari tentara hitam tak terkalahkan pandai mengamati bahasa tubuh orang, Kesalahan sekecil apapun akan diketahui oleh pihak lain. Karena itu, Dia harus yakin sepenuhnya. Sun Dahai juga menyeka keringat dinginnya dan bertanya dengan curiga, Saudara Kin, Apa yang terjadi? Mengapa mereka mencurigaimu? Meskipun dia adalah pengurus pavilion umum dan memiliki posisi tinggi, Dia masih cukup takut dengan tentara hitam tak terkalahkan. Karena tentara hitam tak terkalahkan berada langsung di bawah yurisdiksi Kaisar. Kin Feiyang tersenyum pahit, Itu karena aku terlalu mencolok akhir-akhir ini. Sok, Sun Dahai tertegun lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Memang, Karena pil potensial, Kin Feiyang seperti komet, Yang naik dengan cepat di ibu kota kekaisaran. Dan ada pepatah terkenal bahwa ada banyak masalah jika seseorang menjadi populer. Oleh karena itu, Beberapa masalah tidak dapat dihindari. Tiba-tiba, Cahaya terang melintas di mata Sun Dahai. Dia terkeke dan berkata, Meskipun ini hanya kesalahpahaman, Akulah yang membantumu. Bukankah aku harus mengucapkan terima kasih? Wajah Kin Feiyang berkedut. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Selamat tinggal. Dia langsung membuka portal dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Tunggu. Sun Dahai sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik keluar Kin Feiyang. Apa yang salah? Jika aku tidak menunjukkan apresiasi padamu, Kamu tidak akan menyerah, kan? Kin Feiyang mengerutkan kening. Tidak-tidak. Aku hanya bercanda. Sun Dahai dengan cepat melambaikan tangannya. Anak ini adalah tambang emas, Jadi dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Lalu ada apa? Kin Feiyang bertanya. Beberapa waktu lalu, Saya menerima kabar bahwa seseorang menyapu semua tanaman berharga di semua cabang dalam waktu tiga hari. Apakah orang ini kamu? Sun Dahai bertanya. Tidak. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Menghitung tanggalnya, Ini terjadi pada hari kamu memasuki kuil. Selain itu, Ramuan obat yang kamu sapu persis sama dengan yang kamu beli dari pavilion utama kami. Apakah ini suatu kebetulan? Kata Sun Dahai. Siapa tahu? Kin Feiyang tersenyum tipis dan melangkah ke portal lagi, Menghilang tanpa jejak. Saat dia kembali ke ruang alkimia, Dia menerima pesan dari Su Gei Mingyang. Bagaimana situasinya? Su Gei Mingyang bertanya dengan cemas. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak apa-apa sekarang. Apa yang Yang Mulia katakan? Yang Mulia tidak mengatakan apapun. Tetapi saya dapat melihat bahwa Yang Mulia sangat bahagia. Su Gei Mingyang tertawa. Kin Feiyang berkata, Selama dia bahagia, itu bagus. Namun, sebaiknya kamu tidak membuat rencana melawanku lagi, Atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Setelah itu, Kin Feiyang mematikan image kristal dan memasuki kastil untuk terus menyalin formula pembunuh. Istana Kekaisaran. Di aula tertentu, Su Gei Mingyang duduk di kursi dan melihat sosok Kin Feiyang yang menghilang dengan mata berkedip. Ketika sosok itu benar-benar menghilang, Pangeran pertama keluar dari balik layar. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali, Dia telah mengonsumsi ramuan potensial, Ramuan potensial, Dan ramuan naga kuning sembilan nada untuk memasuki dunia master perang. Yang Mulia, Su Gei Mingyang berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Pangeran pertama menganggup dan berkata, Sepertinya Kin Feiyang telah mengetahui niat kita. Sudah ku bilang padamu sejak lama bahwa pikiran orang ini tidak boleh diremehkan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Jangan membuat rencana jahat terhadapnya. Untungnya, Dia tidak marah kali ini. Kalau tidak, Konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Gei Mingyang menghela nafas. Hah! Aku adalah putra mahkota kekaisaran Kin Besar. Jadi bagaimana jika aku bersekongkol melawannya sekali saja? Takut dia akan marah. Bukankah dia takut aku akan marah setelah mendengar perkataannya? Pangeran pertama mendengus dingin. Dia sangat tidak puas dengan sikap Kin Feiyang sebelumnya. Su Gei Mingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Tampaknya setelah membuka pintu potensi dan melangkah ke ranah master perang, pangeran pertama menjadi sedikit sombong. Tapi kenapa dia tidak memikirkan siapa yang memberinya semua ini? Karena Kin Feiyang memiliki kemampuan untuk membantunya, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membantu pangeran lainnya. Oleh karena itu, orang tersebut tidak boleh tersinggung. Dan pangeran pertama jelas belum menyadari hal ini. Dia tidak bisa berkata banyak, jika tidak, pangeran pertama juga akan menaruh dendam padanya. Dalam jangka waktu berikutnya, keluarga Lin dan Istana Kekaisaran bekerja sama untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Ibu Kota Kekaisaran. Oleh karena itu, setiap hari, Ibu Kota Kekaisaran berada dalam keadaan panik. Para murid Markis yang awalnya arogan dan lalim sekarang menjadi sangat patuh. Mereka yang harus berkultivasi-berkultivasi, dan mereka yang harus melakukan sesuatu-melakukan sesuatu. Adapun Kin Feiyang, sejak dia kembali ke ruang alkimia, dia tidak meninggalkan ruangan sama sekali. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Pukulan kedua dari Kill Formula sudah setengah selesai. Namun, orang yang pertama kali menerobos ke ranah Master Perang Bintang 3 adalah Wolf King. Fatso juga tidak jauh dari terobosan. Kultivasi Luhong, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya melangkah ke Kaisar Perang Bintang 8, hanya dua langkah dari alam Master Perang. Trengiling juga mengalami kemajuan pesat. Hanya ular naga hitam yang masih berada di tempat yang sama. Pada hari ini, Kin Feiyang, keluar dari sini. Raungan marah terdengar dari luar pintu, mengejutkan semua orang. Hem. Kin Feiyang mengangkat alisnya. Suara ini, agak familiar. Fatso berkata, sepertinya itu Mo Dong. Benar, itu dia. Kin Feiyang menganggup, menarik lengannya, dan menutup Formula 6 kata ilahi. Fatso mengerutkan kening, nada suaranya agak tidak bersahabat. Mungkinkah dia sudah mengetahui penyebab kematian Mo Hussein? Jadi bagaimana kalau dia tahu? Kin Feiyang tertawa dengan nada menghina. Sambil berpikir, dia meninggalkan kastil kuno dan membuka pintu batu. Segera, dia melihat Mo Dong berdiri di luar dengan marah. Kakak senior, ada apa? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Mo Dong berkata dengan marah, singkirkan wajahmu yang munafik itu. Kin Feiyang bingung, kakak, apa maksudmu dengan itu? Apakah saya menyinggung perasaan anda? Masih berpura-pura bodoh. Apakah kamu membunuh sepupuku? Mo Hussein. Mo Dong meraung. Saya membunuhnya. Tapi dia sendiri yang menyebabkannya. Lagipula, orang yang kubunuh adalah dia, dan aku tidak memprovokasimu. Kenapa kamu begitu marah? Kata Kin Feiyang. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat apa yang pernah aku katakan? Jangan beritahu aku bahwa Mo Hussein dibunuh oleh seseorang, atau aku akan membuatnya membayar harganya. Mata Mo Dong kabur. Aku ingat. Kin Feiyang menganggup dan berkata, jadi, kakak senior mo siap untuk mengambil tindakan terhadapku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dapat menyempurnakan pil potensial, aku tidak akan berani mengambil tindakan terhadapmu. Sekarang, aku secara resmi menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Bukan hanya sikap Mo Dong yang sombong, bahkan nada suaranya juga agresif. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Apakah pantas kehilangan nyawamu demi orang yang tercelah? Kin Feiyang mengerutkan kening. Mo Dong berteriak dingin, jangan bicara omong kosong, katakan saja padaku apakah kamu berani atau tidak. Kenapa aku tidak berani? Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, tapi saya ingin bertanya dulu, siapa yang memberi tahu anda? Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Kata Mo Dong. Kin Feiyang berkata, kalau begitu ayo pergi. Meskipun Kuil memiliki peraturan yang melarang perkelahian pribadi, selama kedua belah pihak sepakat, mereka bisa pergi ke arena pertarungan untuk menyelesaikan dendam mereka. Lebih-lebih lagi, bahkan jika dia membunuh pihak lain, tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini. Arena pertarungan terletak di antara Pill Hall dan Martial Arts Hall. Itu adalah sebuah alun-alun dengan diameter lebih dari 10 mil. Pada dasarnya, orang akan menyelesaikan dendam pribadinya di sini setiap hari. Karena itu, secara pribadi, banyak murid yang menjadi bangkir di sini, bertaruh siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Dan tanpa keraguan. Bangkir itu adalah murid dari berbagai marsial Markis. Karena hanya mereka yang punya waktu luang dan sumber keuangan untuk melakukannya. Kebetulan sekali. Bangkir hari ini adalah putra Markis Kian Wu, Feng Yun. Di sisi timur arena pertarungan, terdapat meja judi yang panjangnya lebih dari 10 meter. Feng Yun duduk di samping meja judi dengan menyilangkan kaki, terlihat sangat nyaman. Selain Feng Yun, ada lebih dari 10 murid yang menghitung taruhan di meja judi. Orang-orang ini tentu saja adalah pengikut Feng Yun. Ada pun taruhannya, ada koin emas, jamu, pil, del. Titik. Sesaat kemudian, Kin Feiyang dan Mo Dong keduanya masuk ke arena pertarungan. Itu Kin Feiyang. Kenapa dia datang ke arena pertarungan? Baru saja, seorang murid pil hol mengirimiku pesan, mengatakan bahwa Mo Dong ingin menantangnya. Siapa Mo Dong? Seharusnya dia yang berada di sampingnya. Saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Sepertinya dia hanya anak kecil. Anak kecil berani menantang Kin Feiyang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya Kin Feiyang sangat luar biasa. Meskipun Kin Feiyang dapat menyempurnakan pil potensi, budidayanya hanya pada tingkat leluhur perang bintang 2. Dan aura yang dipancarkan Mo Dong adalah aura leluhur perang bintang 3. Memang, pil potensial tidak bisa menjelaskan semuanya. Kekuatan adalah rajanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam tantangan ini. Setelah melihat Kin Feiyang dan Mo Dong, para murid yang berkumpul di sekitar arena pertarungan mulai berbisik. Pada saat yang sama, Feng Yun, yang sedang duduk di samping meja judi, juga memiliki kilatan dingin di matanya. Di arena, ada juga dua orang yang berduel saat ini. Kedua kekuatan mereka adalah tingkat leluhur perang bintang 3. Itu sangat menarik. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan mereka. Perhatian mereka semua tertuju pada Kin Feiyang. Pada saat yang sama, Kin Feiyang juga memperhatikan Feng Yun. Namun, dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa sebelum mengalihkan pandangannya. Dia memandang dua orang yang bertarung di arena dengan penuh minat. Tindakan ini tentu membuat Feng Yun semakin marah. Tidak peduli apa, dia tetaplah putra seorang marsial marquis dan pengontrol lantai pertama pilhol. Bukankah seharusnya dia setidaknya menyapanya saat melihatnya? Dia menoleh untuk melihat orang di sampingnya dan berkata, pergi dan undang Kin Feiyang ke sini. Kata, undang, di ucapkan dengan gigi terkatuk. Pengikut itu tersenyum datar dan segera berlari menuju Kin Feiyang. Di sisi lain kerumunan, ada wajah yang sangat dikenal Kin Feiyang. Itu adalah Wan Kiu. Pada saat ini, dia juga menatap Kin Feiyang dengan senyuman dingin. Segera. Pengikut itu berlari ke sisi Kin Feiyang dan tersenyum datar, saudara magang senior Kin, saudara magang senior Feng Yun mengundang Anda kemari. Tingkat kultivasi orang ini sama dengan Kin Feiyang. Mereka berdua adalah tingkat leluhur perang bintang dua. Namun menghadapi Kin Feiyang, yang berada di puncak kekuasaannya, dia tidak berani sombong seperti Feng Yun. Kin Feiyang memandang Feng Yun dengan acuh-ta'acuh dan berkata, katakan padanya bahwa jika dia ingin aku pergi, dia harus datang dan mengundangku sendiri. Ini. Pengikut itu tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kin Feiyang tidak dengan sengaja merendahkan suaranya. Jadi, semua orang di sekitarnya mendengarnya. Terima kasih telah menonton!